Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya sebutkan satu persatu. Romo Ismar Tono, hari ini 1 Oktober 2021, Pak Johan resmi berusia 82 tahun. Kita mengadakan syukuran, mengenangkan gagasan dan diri Pak Johan. Malam ini, meskipun Pak Johan sudah tidak ada lagi di alam sini, tapi beliau ada di alam yang lain dan mudah-mudahan beliau senang jika melihat acara ini. Pak Johan lahir 1 Oktober 1939 di kandangan Kalimantan Timur. Beliau satu generasi dengan generasi emas pembaruan Islam, dengan Mas Dawam, dengan Cak Nur, dengan Gus Dur. Satu generasi pembaruan Islam yang sangat berjasa mengintegrasikan keislaman dalam keindonesiaan yang majemuk dan terbuka. Jadi gagasan-gagasan generasi emas ini sangat besar artinya bagi pembentukan Indonesia yang plural dan terbuka. Pak Johan meninggal di Jilong, Australia, 17 November 2017, hampir 4 tahun yang lalu. Setahun sebelumnya, Ibu Johan meninggal di Jakarta dan dimakamkan di Sandiago Hill. Waktu Ibu berpulang di Sandiago Hill, sebenarnya Pak Johan berpesan agar jika beliau meninggal, dimakamkan di samping makam Ibu. Itu pesan Pak Johan berkali-kali di makam tersebut. Dan setelah itu beliau mengunjungi berkali-kali, pesannya juga sama. Kemudian beliau kembali ke Australia untuk melanjutkan berobat. Tapi di sana beliau juga meninggalkan pesan kepada anak-anaknya jika meninggal agar dimakamkan di Jilong saja. Di masa sakit sebenarnya Pak Johan juga pernah memanggil kami berpesan kalau beliau meninggal agar dimakamkan di samping kuburan Ahmad Wahib, sahabat baik Pak Johan. Maka pagi-pagi saya sempat mencari kuburan Ahmad Wahib di Menteng Pulo, tapi ternyata sudah enggak ada, sudah mungkin tergusur atau tidak diperpanjang. Jadi ketika saya sampaikan kepada Pak Johan, beliau cukup bersedih. Pak Johan kita kenal sebagai tokoh pluralisme Indonesia. Kalau kita baca buku-bukunya, apalagi kita baca buku Ahmad Wahib, sejak tahun 60-an Pak Johan sudah intens memperjuangkan kebebasan beragama. Di tahun 70-an ketika beliau menyebabkan sebagai pejabat di Kementerian Agama di bawah Menteri Pak Mukti Aling, Pak Johan mendirikan proyek yang sangat monumental yaitu proyek perukunan umat beragama. Sejak itu pada diri Pak Johan melekat sebagai tokoh dialog antaragama. Dan yang lebih penting, kita mengenal Pak Johan sebagai tokoh yang sangat militan, memperjuangkan kelompok-kelompok minoritas yang terdiskriminasi di negeri ini. Beliau aktif memberikan advokasi kepada Bahai, kepada Siah, kepada Ahmadiyah, kepada penghayat kepercayaan, juga kepada penghucu. Jadi praktis kelompok-kelompok ini mendapat banyak spirit dan api dari Pak Johan. Malam ini kita mencoba untuk merenungkan kembali jasa-jasa Pak Johan. Apa gagasannya dan bagaimana perkembangan gagasan Pak Johan yang selama ini beliau perjuangkan? Apakah keadaan yang, ide yang beliau perjuangkan itu makin membaik atau makin memburuk? Sekalian kita mungkin juga bisa menceritakan pengalaman personal dengan Pak Johan selama bergaul dengan beliau. Malam ini kami mengundang banyak sekali hampir semua perwakilan teman-teman Pak Johan. Karena Pak Johan memang bergaul dengan hampir semua kelompok. Kita nanti akan memulai acara ini dengan mendengarkan paparan dari Budi Munawar Rahman. Ini adalah seorang tokoh yang paling konsisten memperjuangkan ide-ide yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Johan. Buku-bukunya tentang kebebasan beragama banyak sekali dan sudah banyak sekali menulis tentang ide tentang kebebasan beragama. Begitu ya Budi? Ya, kita putar video dulu mungkin. Tapi sebelumnya kita menonton dulu video dokumenter tentang Pak Johan yang sudah disiapkan oleh Panitia, oleh Anik. Silakan Anik. Terima kasih telah menonton! Juhan Effendi adalah sebuah nama yang sangat akrab di telinga para aktivis lintas iman. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam membela kebebasan beragama dan proaktif membangun kerukunan antarumat beragama. Johan meyakini bangsa yang besar dan bermartabat adalah bangsa yang memiliki toleransi. Johan Effendi lahir di kandangan Kalimantan Selatan 1 Oktober 1939. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga dan ulama dengan pandangan keagamaan yang berbeda-beda. Karena itu, Johan kecil sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang menghargai perbedaan. Ia mengaji dan bermakmun sholat pada dua ulama yang berbeda aliran. Namun, ketika menginjak remaja, batin Johan bergejolak seperti orang muda pada umumnya. Ia belajar berbagai aliran dalam beragama. Tahun 60-an, Johan Effendi merantau ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu. Johan memilih kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1963 hingga tahun 1970. Ia berpikir semakin mendalam. Ia juga mulai mengenal dua pandangan yang bertentangan antara Ibn Ruhi dan Imam Ghazali. Di Yogyakarta pula, Johan masuk himpunan mahasiswa Islam dan mulai berkenalan dengan ideologi besar dunia. Siang malam, ia berdiskusi dengan Ahmad Wahid dan M. Dawam Raharjo tentang posisi Islam di hadapan ideologi besar dunia, marsisme, kapitalisme, sosialisme, termasuk gagasan sekularisasi dan westernisasi. Di kota pelajar itu, Johan bergabung dengan kelompok diskusi limited group yang berlangsung di rumah Mukti Ali. Pesertanya adalah nama-nama yang kemudian menjadi tokoh nasional. Di limited group, mereka berdiskusi dengan bebas, saling menyanggah, dan tak ada yang ditabukan. Setelah lulus kuliah, Johan Effendi ke Jakarta tahun 1970 dan bekerja sebagai staff pribadi sekjen Departemen Agama Pusat. Ketika itu, Mukti Ali yang menjadi Menteri Agama. Ilmunya dalam dan piawai menulis, sehingga Johan diminta menjadi penulis pidato Presiden Soeharto tentang isu agama. Saat itu, ia sudah mencapai Eslon II. Namun, ia tetap tinggal di rumah kontrakan di Tanah Abang dan kemana-mana naik di sekota. Karena dianggap sukses dalam bekerja, Johan ditunjuk menjadi ketua bagian penelitian dan pengembangan Departemen Agama. Pangkatnya naik menjadi Eslon I. Ia diberi fasilitas mobil bekas pejabat lama Eslon II. Namun, ia menolak fasilitas rumah pejabat dan memilih tinggal di kantor. Saat bertugas di Departemen Agama itulah, Johan Effendi merintis program kerukunan beragama. Pendekatan yang ditempuhnya adalah memfasilitasi dialog antarumat beragama. Dialog ini diharapkan mampu menghilangkan sakwa sangka dan menjalin persaudaraan. Langkah besar Johan dalam menyebarkan pemikiran Islam adalah menerbitkan buku Pergolakan Pemikiran Islam, catatan harian Ahmad Wahid pada tahun 1981. Buku ini menimbulkan kontroversi hebat, sehingga majalah Tempo mengangkat buku ini sebagai berita utama sebanyak dua kali. Sampai sekarang belum pernah ada lagi sebuah buku menjadi berita utama di majalah Tempo sampai dua kali. Han, pernah kita padukan ikrat, membina pertiwi tanah tersayang. Han, pernah kita lepaskan janji, pembaharuan mental perlu ditentang. Islam, kehadiran kita sebagai muslim, kita nilai sebagai kebetulan, untuk itu kita cari. Islam menurut kita sendiri, Islam menurut kamu, dan Islam menurut aku sendiri. Pada tahun 1992, Johan Effendi menerima anugerah gelar sebagai ahli peneliti utama atau profesor riset dari Departemen Agama. Dua tahun kemudian, Johan Effendi mendampingi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berkunjung ke Israel. Kunjungan ini dicerca oleh banyak orang di dalam negeri dan berdampak buruk bagi karir Johan di pemerintahan. Misalnya, ia tak lagi menulis pidato Presiden Soeharto. Namun, ia tetap mengabdi sebagai pegawai negeri di Departemen Agama. Kendati begitu, Johan Effendi tetap menyelenggarakan dialog antaragama tapi di luar birokrasi. Ia membangun jaringan dengan para aktivis dialog antaragama dan dialog antariman. Basisnya bukan lagi negara, melainkan civil society. Berbagai diskusi dihidupkan kembali. Johan Effendi juga mengajak anak muda dari berbagai agama untuk belajar melihat iman yang lain dalam bingkai kemanusiaan dan persaudaraan. Johan Effendi juga pelopor dalam pendirian dan pengembangan dian atau intervide, dialog antariman atau interfaith dialog, ICRP, Indonesian Conference for Religion and Peace, Madya, Masyarakat Dialog Antaragama, dan Paramadina. Ketika Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 1999, Johan diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Jabatan itu dipanggunya selama 11 bulan. Ia mundur karena tidak cocok dengan cara kerja Gus Dur memimpin negara. Setelah itu, Johan terbang ke Australia untuk menyelesaikan studi doktoral di Universitas Dikin Gilong, Victoria yang telah ia jalani sejak 1995. Ia meraih gelar doktor pada 2005 dengan disertasi tentang pemikiran progresif di kalangan muda NU, Kiai Muda NU, dan Wanita NU. Johan Effendi juga seorang pembimbing bagi kelompok studi proklamasi yang berdiskusi tentang agama, politik, kebudayaan, hingga filsafat di rumahnya sejak 1983. Para alumni KSP kini sering berkumpul lagi mengeruskan gerakan toleransi yang diperjuangkan Johan. Baik, Ibu Bapak sekalian, tadi kita sudah mendengar sedikit pengantar tentang riwayat hidupnya Pak Johan Effendi, begitu biasa kami memanggilnya, dan juga sudah melihat di video yang kami siapkan sedikit tentang kiprah Pak Johan. Izinkan saya dalam mungkin 5-10 menit melanjutkannya dengan untuk memperlihatkan segi-segi lebih detail dari pemikiran pembaharuan Islam Pak Johan yang menjadi tema kita malam ini, dan mungkin nanti setelah ini Ibu Bapak sekalian bisa sharing pengalamannya, berjumpa dengan Pak Johan, melakukan interaksi, dan membicarakan beberapa hal terkait dengan ide-ide Pak Johan, atau juga mungkin pengalaman pribadi. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa Pak Johan itu adalah tokoh pluralisme, tokoh kebebasan beragama, tokoh toleransi, tokoh dialog antaragama, antariman, dan Pak Johan punya pengalaman di dalam mengelola gagasan-gagasan tersebut di dua level. Satu level negara, di pemerintahan, dan satu lagi adalah di level masyarakat sipil. Ini menarik karena jarang-jarang ada orang punya pengalaman untuk mengembangkan gagasannya di level pemerintahan, sekaligus di level civil society. Dan Pak Johan punya tahap pada waktu kerja di pemerintahan, dan pada waktu dengan masyarakat sipil. Nah, hal yang menarik dari Pak Johan ini adalah beliau ini disebut sebagai pembaharu Islam, tokoh pembaharu Islam. Adalah Greg Barton di dalam disertasinya, dia memaparkan adanya empat tokoh pembaharu Islam, yaitu Cak Nur, Gus Dur, Ahmad Wahib, dan kemudian Johan. Jadi sebenarnya Johan ini sudah ditahbiskan dalam tanda petik sebagai pembaharu Islam di Indonesia. Kontemporer. Dan gagasan pembaharuannya Pak Johan ini menarik karena dia mengembangkan satu isu yang pada pembaharu yang lain tidak terlalu kuat, yaitu isu tentang dialog antariman, dialog antaragama. Ini adalah isu yang pada pembaharu lain mungkin implisit, mungkin juga cukup eksplisit seperti Gus Dur, tapi pada Pak Johan dia mempunyai suatu pengalaman dan juga aktivitas yang kemudian melahirkan lembaga-lembaga. Tadi sudah disebut lembaga yang dibidani oleh Pak Johan seperti Intervide, ICRP, kemudian Paramadina, dia ini lembaga-lembaga yang terlibat dalam dialog antaragama. Dan pada waktu beliau ada di pemerintahan, salah satu proyek yang penting adalah proyek tentang kerukunan umat beragama, yang di situ sebenarnya Pak Johan merealisir gagasan-gagasan sejak dari Pak Mukti Ali dan kemudian juga menteri-menteri setelahnya untuk membangun suatu hubungan yang harmonis intra-antaragama dan juga antara tokoh-tokoh agama dengan pemerintah. Ini sesuatu yang menarik dari Pak Johan karena untuk mengembangkan proyek ini Pak Johan merintis suatu tradisi baru sebenarnya dalam pemikiran Islam yaitu yang dia sebut sebagai membangun teologi kerukunan umat beragama. Istilah teologi dipakai dan pada waktu itu sebenarnya jarang kalangan muslim menggunakan istilah teologi. Ini menarik Pak Johan mengembangkan suatu teologi kerukunan umat beragama dan pikiran-pikiran dasarnya kemudian dia tulis dan diterbitkan di majalah Prisma. Sejak itu sebenarnya pemikiran teologi pluralisme di lingkungan muslim dan juga sebenarnya di lingkungan kristiani dan sebagainya itu mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia sangat pesat. Bahkan saya bisa menyebut atau berani menyebut bahwa pemikiran tentang pluralisme yang dirintis oleh Pak Johan ini sekarang mendapatkan suatu perkembangannya yang sangat matang di dalam konteks keindonesiaan. Jadi secara teologis, secara teoretis, secara filosofis juga pemikirannya itu sudah maju. Memang masih ada masalah yang penting sekali dalam isu-isu konkretnya, tapi dalam isu-isu pemikirannya Pak Johan itu sebenarnya memberi basis yang ini menjadikan kemudian pemikiran ini berkembang pesat. Nah itu yang selalu kita kenang dari Pak Johan. dan saya kira kita tidak bisa membayangkan seperti apa ya Indonesia kalau tidak ada Pak Johan, mungkin perkembangan dialog antariman, dialog antaragama itu mungkin tidak sepesat sekarangnya. Sekarang sudah sangat pesat dan kita boleh mengklaim bahwa apa yang dulu orang sering sinis dengan dialog antaragama ini, dengan misalnya menyebut ini kok dialog-dialog, tapi hasilnya apa? Dan menuduh dialog ini sebagai bersifat elitis. Tapi sekarang sebenarnya kita bisa punya banyak cerita, cerita-cerita baik tentang dialog-dialog dan kerjasama antarumat beragama di level masyarakat rumput, di level grassroot. Ini sesuatu yang luar biasa, yang kalau kita menyebut Indonesia ini sebagai laboratorium untuk kerukunan umat beragama, kita memang punya praktek baiknya. Bukan hanya di elit, tapi juga di dalam masyarakat. Nah ini salah satu buah dari benih yang dibangun oleh Pak Johan sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang. Itu menjadi buah dan diteruskan oleh murid-muridnya, oleh junior-juniornya, dan kita melihat sekarang perkembangannya yang sangat baik. Hal yang lain dari Pak Johan, itu sebenarnya Pak Johan mengembangkan pemikiran pembaruan Islam yang sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh para pembaru Islam yang lain. Kita menyebut pembaru tadi, seperti tadi, ada Cak Nur, ada Gus Dur, ada Dawam Raharjo, karena Ahmad Wahib itu meninggal tahun 70-an ketika dia baru menjadi reporter majalah Tempo. Nah, tokoh-tokoh pembaruan ini yang nanti masih juga kita bisa menyebut seperti Jalaluddin Rahmat, Buya Syafi'i Ma'arif, itu sebenarnya mempunyai ide-ide yang kurang lebih sebenarnya saling mengisi tentang isu-isu besar yang sekarang isu ini sudah selesai di Indonesia, yaitu isu mengenai agama dan negara, di mana kita dengan isu itu akan bisa bicara tentang bukan pilihan teokrasi negara Islam, bukan pilihan negara sekuler, tapi negara Pancasila. Pak Johan dan para pembaru Islam lainnya memberi benih tentang pentingnya memberi tafsir tentang agama dan negara yang relevan, yang kontekstual dengan kebutuhan kita sekarang, yaitu bahwa kita punya satu ideologi bersama yang bisa menyatukan keragaman yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, model negara Pancasila inilah yang Pak Johan sangat banyak membicarakannya dan kita bisa lihat dalam tulisan-tulisan beliau. Jadi, isu agama dan negara sebenarnya relatif sudah selesai. Sekarang ini tinggal hal-hal detil-detil lain yang mungkin masih ada banyak persoalan-persoalan kecil ya, tapi fondasinya sudah dibangun oleh Pak Johan dan oleh para pembaru Islam yang lainnya. Yang kedua soal kebebasan-kebebasan asasi, tadi Saudara Elsa sudah menyebut bahwa Pak Johan sangat konsen dengan soal kebebasan beragama. Jadi, kita bisa membayangkan pada waktu itu isu-isu tentang kebebasan beragama sudah muncul. Sekarang kita sangat matang dalam isu kebebasan beragama karena kebebasan beragama itu dibangun bukan hanya dari segi teologi, tapi juga dikaitkannya dengan hak asasi manusia. Pada masa Pak Johan, teologi kebebasan beragama ini sesuatu yang baru dibangun dan ini menjadikan kemudian Pak Johan juga merealisir di dalam tingkat yang lebih praktis, yaitu bagaimana Pak Johan terlibat di dalam memecahkan masalah terkait dengan hubungan antaragama dan juga pengakuan-pengakuan terhadap agama-agama di luar yang mainstream yang pada waktu itu masih mengalami diskriminasi. Pak Johan ikut di dalam usaha besar ini. Nanti bersama dengan Gus Dur, misalnya pengakuan terhadap Konghucu itu terrealisir menjadi agama yang dianggap sebagai agama mainstream. Ada banyak yang dikerjakan oleh Pak Johan tentang kebebasan asasi ini di samping soal kebebasan beragama, Pak Johan itu juga membangun suatu pandangan tentang kenapa seseorang itu perlu mengembangkan kebebasan beragama mulai dari pandangan yang sangat spiritual. Di sini kemudian Pak Johan bicara tentang teologi dan spiritualitas mengenai hubungan antaragama. Jadi istilah yang sekarang populer, to be religious today is to be interreligious, itu sebenarnya diamalkan oleh Pak Johan dan kami murid-muridnya sangat terpengaruh oleh Pak Johan dalam soal itu sehingga kami punya keberanian untuk melakukan passing over. Karena Pak Johan sudah membuktikan dalam hidupnya passing over itu. Dimulai dengan ketertarikan beliau dan tidak merasa ada masalah. Masalah misalnya mengambil pelajaran dari Ahmadiyah, itu ketika Johan Effendi masih muda. Dan kemudian setelah itu Pak Johan juga banyak melakukan passing over di dalam tradisi-tradisi spiritual antaragama. Dan ini menjadi Pak Johan sangat matang sebenarnya di dalam gerakannya membangun hubungan antaragama di Indonesia. Tentu isu yang paling kuat dari Pak Johan adalah isu tentang kemacemukannya, isu tentang keragaman. Ini isu yang merupakan trademark-nya Pak Johan. Dan tadi kita sudah lihat di video bagaimana beliau sangat aktif di dalam membangun perjumpaan-perjumpaan yang saya tahu persis kalau ada banyak tamu dari luar negeri yang antariman, itu selalu pasti mencari Pak Johan pada tahun-tahun ketika beliau aktif di pemerintahan maupun setelah itu. Nah, juga Pak Johan yang mengejutkan dari Pak Johan ini adalah beliau seorang mufasir Al-Quran. Nah, ini yang jarang diketahui oleh orang. Dalam masa menjelang wafatnya Pak Johan, beliau menerbitkan satu buku tentang tafsir Al-Quran, terutama Jus 30 yang sempat diterbitkan dan sempat diluncurkan. Itu satu buku yang sangat menarik. Dan saya sudah melihat di banyak kampus UIN di Indonesia, banyak skripsi, tesis, disertasi yang mulai membicarakan Johan Effeni sebagai mufasir, sebagai penafsir Al-Quran. Ketika beliau wafat, itu rupanya Pak Johan meninggalkan satu tafsir yang lebih lengkap dari yang sudah diterbitkan itu, yaitu tafsir Al-Quran berwajah puisi. Ini mirip-mirip tafsir puitiknya H.B. Yasin yang pernah terbit dan kontroversial, Pak Johan ternyata membuat hal seperti itu juga yang belum sempat diterbitkan sampai beliau meninggalkan kita. Ini merupakan warisan yang penting sekali yang belum diterbitkan sampai sekarang dan semoga dalam waktu tidak terlalu lama, dalam tahun-tahun mendatang ini bisa terbit. Dan kita mempunyai suatu warisan yang bisa kita gali dari Pak Johan. Apa pikiran-pikiran Pak Johan tentang visi Islam, Islam yang rahmatan lil'alamin, Islam yang berwajah kemajemukan dan kemanusiaan yang bisa kita gali dari bagaimana Pak Johan menafsirkan Al-Quran. Kira-kira itu, Elsa, mungkin stimulasi untuk kita bisa membicarakan Pak Johan. Kita ada sekitar 20-an sahabat-sahabat Pak Johan yang malam ini hadir dan kami sudah membuat round-downnya. Insya Allah, Ibu Bapak sekalian bisa menceritakan bagaimana perjumpaannya dengan Pak Johan, apa yang Bapak-Ibu sekalian pikirkan atau pengalaman-pengalaman yang berkesan, apa saja pokoknya bisa diceritakan pada kami dan karena narasumber kita ini cukup banyak, ada 20-an, jadi saya dan Elsa akan mengatur kira-kira tidak lebih dari 5-7 menit. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini tidak lebih dari jam 21.30. Lewat-lewat sedikit oke ya, 21.45. Dan tidak sampai jam 22. Nanti kita akan berhenti kalau seandainya menjelang jam 22. Baik, untuk pertama kami persilahkan Ibu Omi sebagai sahabat Pak Johan yang sangat dekat dan bersama dengan Cak Nur sering sekali berinteraksi dalam soal pemikiran maupun dalam soal kehidupan sehari-hari. Silahkan Ibu Omi, Mbak Omi untuk bisa memberi testimonian. Oke, terima kasih Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para hadirin semuanya, rekan-rekan semuanya yang terhormat. Ya, saya sebentar saja mengenai Mas Johan. Dengan sininya pengalaman saya bukan soal pemikiran ya, karena kalau pemikiran itu dengan Cak Nur. Kalau dengan saya malah justru detik sebelum, beberapa bulan sebelum meninggal. Meninggalnya Bu Johan dan Mas Johan. Saya kenal Mas Johan itu sudah sejak saya di SMA. Karena waktu itu lembaga dakwah HMI, kalau training-training di Madiun, mesti menginapnya di penginapan Bapak saya. Di situ saya kenal Mas Johan. Dan Mas Johan ini selalu tiga, ada tiga serangkai itu Mas Johan, Saudara Wahib, dan Mas Rizani. Ini selalu bertiga, ini enggak pernah dipisahkan. Teman-teman sebuahnya Cak Nur ini, seperti Utomo, Jan Effendi, Saudara Wahib, itu waktu meninggalnya selalu, saya selalu, kenapa? Saya seperti kayak dipamitin saja. Saudara Wahib dulu juga gitu. Waktu mau meninggal itu, dia datang ke rumah mencari Cak Nur, katanya mau pamit, mau pulang. Tapi Cak Nur tidak ada, saya minta untuk menunggu, tapi enggak usah Mbak, mau dipamitin. Ternyata beliau meninggal pagi harinya. Jadi sangat-sangat mengagetkan sekali. Ya Mas Johan ini juga begitu. Pada suatu hari datang ke rumah itu, mobil masuk langsung ke garasi saya. Saya pikir biasanya hanya keluarga saja yang langsung ke garasi belakang. Ternyata saya lihat Mas Johan dengan Mbak Johan. Saya tanya nama ke Mas Johan, siapa sih istrinya Mas Johan? Ya enggak, ya panggil itu saja, ya Mbak Johan. Jadi makanya saya panggilnya ya Mbak Johan saja. Saya dengan titik pun juga gitu. Makanya Mbak Johan. Saya sangat kaget sekali. Dan kenapa? Karena pas Johan kita tahu sudah sakit, kemudian Bu Johannya itu juga sakit, karena katanya operasi lutut baru satu bulan. Jadi waktu mau turun mobil itu sangat sulit. Sampai saya, aduh Mbak kenapa datang ke sini, kenapa kamu masih sakit. Jadi malah Jusuf saya tangi sih. Ya Allah Mas Johan, kenapa datang Mbak? Kenapa datang? Luh, itu kata Mbak Johan, ini ya Pak Mas Johan yang minta, ayo omi, 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 omi sakit. Saya dengar omi sakit. Saya tidak tahu siapa yang ngapain saya sakit. Saya memang waktu itu sakit, sampai empat bulan itu enggak bangun dari tempat tidur, karena kaki saya yang dioperasi itu salah dokter itu. Jadi sampai saya juga pinjam porsi roda juga. Tapi waktu Mas Johan dan Mbak Johannya itu ke rumah, saya sudah sembuh, akhirnya saya sudah bisa jalan. Maka dari itu seterusnya saya tangisi Mbak Johan dan Mas Johan itu. Kenapa kok datang gitu lho, Mbak? Jadi saya merasa dosa sejadinya. Enggak, enggak apa-apa. Mas Johan itu yang minta, artinya udah ominya sakit, kita belum ke sana. Jadi yang minta, kata Mas Johan. Kemudian setelah itu, setelah kita ngobrol sebentar, saya minta Mbak tolong ya, pulang sekarang istirahat. Saya enggak sampai hati melihat Mas Johan kayak begitu, terus Mbaknya sendiri juga lututnya. Kemudian akhirnya pulang beliau. Terus kemudian beliau kan bawa kue. Saya tertarik dengan kuenya. Kemudian waktu beberapa hari kemudian, saya telpon Rosi bahwa saya ingin kuenya yang dibawa pujuan itu untuk saya kasihkan ke guru-guru, saya bilang gitu. Iya, cuma mengiakan aja, tapi saya enggak dikasih telponnya, saya minta telponnya. Akhirnya saya terus lupa aja. Tidak mungkin harus lupa aja. Kemudian setelah itu, tiba-tiba sebulan kemudian, ada kiriman kue, ada kiriman kue dari pujuan. Ya Allah, saya kaget banget. Padahal ini kan sudah saya lupakan, ternyata pujuan masih ingat. Tiga hari menerima saya kue itu, saya dengar pujuan masuk ICU. Langsung saya ke sana, ke rumah sakit, dan langsung masuk ICU. Untung kok bisa, artinya langsung bisa masuk. Padahal yang lain-lain enggak bisa. Yaitu saya gini, saya tangisin, Mbak, kenapa masih mikir kaku? Kenapa masih mikir kue? Jadi saya malah tangisan. Terus saya lihat, Mbak Johan itu masih bisa riip-riip matanya itu. Saya pikir, oh ini masih ada harapan. Mbak, pikir saya kan begitu. Akhirnya ya saya minta maaf, dan mendoakan Ibu Johan, Ya Allah. Terus kemudian saya minta pamit, dan kemudian saya ketemu Mas Johan, saya juga segera pamit. Saya enggak sampai hati melihat beliau-beliau ini. kemudian ya itulah sangat-sangat, nah Mas Johan ini sepeninggal Cakmul pun sebelum beliau sakit. Ini juga kalau ke Jakarta, selalu telepon saya, ayo Omi makan. Ajak titik, titik Eki itu, istrinya Eki itu. Jadi saya beberapa kali itu mesti ditraktir Mas Johan, kalau Mas Johan lagi di Jakarta. Pernah juga dengan Mbak Hindun, saya ikit namakan bersama dengan Mas Johan, dan titik di Jalan Surabaya. Kemudian apa itu, ya di beberapa tempat, waktu ke Bandung juga, kemudian dilebak puluh beberapa kali. Jadi setiap Mas Johan ke Jakarta, selalu telepon saya dan ajak titik kita makan. Memang kata Bu Johan, yaudah kalau ke Jakarta sana, terakhir janda-janda di Jakarta sana, katanya kata Bu Johan. Itu yang saya sangat terharu. Kenapa sampai akhir hidupnya, masih mikirin saya itu, yang saya sangat-sangat terharu, dan sangat-sangat merasa dosa ya Allah. Kenapa kok mikirin saya? Tapi ya betulah, memang itu kebaikan dari Mas Johan dan Bu Johan. Semoga kebaikan mereka diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di bagian saja, Elza, kenangan saya dengan Mas Johan dan Bu Johan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Omi, mengharukan sekali. Memperlopak Johan ke Jakarta, setiap kali nelpon yang ditanya selalu, pertama kali itu Mbak Omi. Sekarang di sini ada salah satu sahabat baik Pak Johan. Pak Sudamek, silakan Pak Sudamek. Masih di mood? Sebentar. Anik? Ya, silakan. Oke. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat. Salam sehat dan salam sejahtera semuanya. Jadi saya percaya para sahabat dari Pak Johan, malam ini pasti akan banyak yang bicara melihat dari Pak Johan, dari sisi tokoh pembaru Islam, tokoh kebindekaan, kebangsaan, dan seterusnya. Nah, perkenankan saya dalam kesempatan ini Pak Elsa untuk mencoba melihatnya dari angle Pak Johan sebagai figur seorang pemimpin. Karena kami sama-sama di ICRP, kami sebagai para pendiri ICRP telah berjuang bersama-sama selama lebih dari 15 tahun. dan disitulah saya melihat Pak Johan sebagai seorang figur pemimpin yang menarik. Bahkan saya melihatnya jauh sebelum itu, yaitu pada waktu zamannya Pak Gustur masih menjadi presiden, Pak Johan pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Seknek. Nah, saya mencoba melihatnya Pak Johan sebagai figur seorang pemimpin dengan menggunakan framework, Conceptual Framework yang diperkenalkan oleh Jim Collin dalam bukunya Good to Great yang merupakan hasil penelitian tulis tahun 2001. Dalam buku tersebut, Jim Collin memperkenalkan ada lima jinjang pemimpin dan yang jinjang tertinggi adalah jinjang kelima yang beliau sebut level 5 leadership. kepemimpinan yang jinjang kelima, jinjang yang tertinggi. ciri-cirinya, 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 yang pertama adalah pemimpin level 5 leader ini adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Sangat sederhana dalam menjalani kehidupan untuk dirinya sendiri, namun juga menjunjung tinggi profesionalisme. Seorang figur yang tulus dan yang menarik adalah tidak melekat dengan jabatannya atau tidak mengejar melekati kekuasaan yang sedang dipegangnya. Kenapa saya tekankan yang terakhir ini? Karena saya ada pengalaman pribadi dengan Pak Johan Effendi. Pada waktu beliau diangkat oleh Gus Dur, saya sempat mampir di kantornya di Seknek dan saya mencoba memberikan beberapa masukan sebagai seorang sahabat tentang bagaimana sayogianya kantor tersebut ditata supaya lebih harmonis dengan lingkungan. Dan Gus Dur, saya tahu Gus Dur tidak terlalu berdiri dengan soal itu, tapi sebagai sahabat itu yang bisa saya berikan masukan. Dan yang menarik dalam kesempatan itu Pak Johan Effendi, mohon maaf, maksud saya Pak Johan Effendi, sempat membuat statement seperti ini. Ini saya hanya melengkapin CV saya saja Pak Demek. Kurikulum VT ya katanya. Jadi menjadi Menteri Seknek, itu Menteri yang paling dipercaya, yang paling dekat dari pemimpin bangsa dan negara, itu beliau lihat sebagai hanya sekedar melengkapin CV saja. Jadi beliau menerima penunjukkan dan tugas tersebut dengan ringan saja, tanpa kemelekatan tertentu. sebab itu pada waktu suatu ketika kita dengar selentingan-selentingan, entah benar atau tidak, bahwa Gus Dur akan melakukan reshuffle kabinet, saya ikut mengkhawatirkan Pak Johan termasuk salah satu. Nah, di situ kemudian saya mengambil inisiatif bersama-sama almarhum Bapak Kiai Haji Sahal Mahfud, yang pada saat itu adalah Rois Amya, BPNU, mencoba menemuin Gus Dur di jalan Irian itu. Ya, biasa Gus Dur suka manggal di sana. Dan dalam pertemuan tersebut, memang kami berdua menyampaikan, menyampaikan permintaan secara khusus, tolong, kalaupun ada perubahan dalam kabinet, Pak Johan harus tetap di sana. Karena tidak ada penjaga Gus Dur yang lebih baik, yang bisa dipercaya betul 100%, kecuali Pak Johan F&D. Itu yang kami berdua sampaikan secara tekes seperti itu. Dan Pak Johan, kemudian memang kita laporin, Pak, sudah ketemu, Pak, gitu. Dan beliau, saya ketawa-ketawa saja, seperti kayak seolah-olah saya cerita mengatakan memperjuangkan posisi orang lain. Inilah yang saya katakan, Pak Johan itu pantas mendapatkan julukan level 5 leader. Beliau bukan hanya rendah hati, tulus, sederhana, itu semua kita mengenalnya, sangat sederhana malah, tapi juga menjunjung tinggi profesionalisme, dan beliau tidak melekat pada jabatan yang dia pegang. Pada jabatan seorang Menteri Seknek Sekretariat Negara. Nah, ini menjadi menarik di era sekarang ini, kalau kita mau mengenang cepat terjang dan segala kebajikan yang ditinggalkan Pak Johan F&D selama beliau masih hidup, bahwa Pak Johan F&D meninggalkan nilai-nilai seperti itu, sementara sekarang kita sedang sibuk merebut kekuasaan dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. pemimpin bukan lagi sebagai sebuah pengabdian, pemimpin bukan sekedar sebagai sebuah tugas untuk melayani dan menjaga diri supaya tidak melekat terhadap kekuasaan tersebut, melainkan kekuasaan justru bisa membuat orang menjadi berubah. Honore, nama baik, kedudukan, kehormatan itu membuat orang bisa berubah. Ini yang harus kita kenang dalam mengenang ulang tahun Pak Johan ketinggalan 82 tahun, bahwa Pak Johan adalah seorang pemimpin level kelima yang tidak melekat pada jabatannya, dan itulah yang harus kita cerita oladani. Gaya kepemimpinan yang sebetulnya sangat mirip dengan yang dikenalkan lagi ajar Dewan Toro, utamanya adalah Engar Soh Sungdulodo, level 5 leader dari Jim Collin. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Sudamik. Menarik sekali gagasan Pak Sudamik membaca Pak Johan sebagai pemimpin level 5, yang merupakan kombinasi antara kerendahan hati, ketulusan, kesederhanaan, dan profesionalitas, ditambah dengan nilai-nilai yang tidak melekat pada kekuasaan pada Pak Johan. Ini sesuatu yang mungkin bisa atau perlu menjadi teladan untuk kita semua, khususnya mereka yang sekarang mendapatkan amanah jabatan. Baik, Ibu Bapak sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Pak Budi Santoso, dari Matakin. Apakah Pak Budi ada di sini? Ya. Ada? Ya, silakan Pak Budi. Ada, ada. Mohon maaf nih Mas Budi, saya di jalan. Oh, sudah di jalan. Saya baru pulang, baru pulang dari Jakarta menuju Bali, pulang pergi ini. Sekarang ada di daerah Krawang. Oke. Belum sampai Jakarta. Tapi aman kan, bisa bicara kan? Bisa, bisa. Ya, silakan. Cuma maksudnya suaranya mungkin kurang baik atau gambarnya goyang-goyang. Jelas, Pak, jelas suara. Saya mengenal Pak Johan ini tahun 87-88. Pada waktu itu saya masih bekerja di Kalbe Pharma Group. Nah, kebetulan pemilik Kalbe Pharma, Pak Dr. Bunyamin Siawan, membuat sebuah proyek ensiklopedi nasional Indonesia. Ensiklopedi umum satu-satunya sampai sekarang 18 jilid. Pada waktu itu saya menjadi pemimpin proyek dan kemudian kita menghubungi 400 kontributor level nasional dari berbagai bidang keilmuan termasuk agama-agama. Semula kami memplot untuk yang menulis Islam adalah Cak Nur, suami ibu omi ini. Namun karena beliau sibuk, dialihkan kepada Gus Dur. Rupanya Gus Dur juga sama sibuknya dengan Cak Nur, akhirnya ke Pak Johan. Dan Pak Johan dengan tegun entry-entry Islam ditulis dengan cermat dan seperti gaya beliau tidak banyak bicara, tahu-tahu selesai. Sehingga kalau kita sekarang membaca Ensiklopedi nasional Indonesia, meskipun itu edisinya sudah puluhan tahun, di situ kita bisa melihat karya Pak Johan yang mungkin terluput dari perhatian orang. Karena dalam Ensiklopedi, satu nama Pak Johan itu dikelilingi oleh 400 nama kontributor yang lain. Tapi itu sumbangan yang luar biasa dari Pak Johan. Perkenalan kedua ketika saya menjadi Sekretaris Umum Matakin saat Ketua Umumnya Wensel Sandra Siawan. Bersama beliau, saya menghadap Pak Johan di kantor Kemenak, waktu itu sebagai Kepala Barit Bank. Dan di situ saya dengan Pak Sandra mendengar langsung ada seseorang tokoh yang kemudian sedang merayu Pak Johan lewat telpon dengan berbagai iming-iming. Hampir setengah jam kami mendengarkan telpon itu dan segala bujuk rayu itu ternyata tidak kempan. Pak Johan dengan gaya santun, sederhana, dan nyaris tanpa emosi menangkal semua bujuk rayu itu. Jadi di situ saya sangat terkesan sekali bahwa sosok ini bukan saja sosok yang cendekia, tapi memang benar-benar punya karakter yang sangat luar biasa. Padahal iming-imingnya itu mungkin akan membuat orang-orang zaman sekarang, era sekarang, akan sangat mudah terkiur. Pengalaman ketiga, suatu saat saya dan Pak Johan satu pesawat pulang dari Hong Kong. Setelah menghadiri acara peringatan hari lahir Kongwuju di Hong Kong Internasional, sesaat sebelum naik pesawat, mendengar bahwa terjadi pemilihan Ketua MPR dan yang terdiri Pak Amin Rais. Berapa lama kemudian ketika mendarat, ada rencana untuk menaikkan kustur bersaing dengan waktu itu dengan Ibu Mega. dan kustur Pak Johan ini begitu khawatir, begitu khawatir. Karena beliau secara pribadi pada waktu itu kurang setujulah kalau kustur diangkat menjadi presiden. Karena menurut beliau level kustur lebih tinggi. Diperlukan sebagai seorang yang mampu mengayomi semua perompok lepas dari kepentingan dan cukup menjadi guru bangsa. yang sampai sekarang pun kita sangat miskin di posisi sebagai guru bangsa. Namun apa mau dikata, beliau akhirnya harapan kita kustur menjadi presiden. Dan beliau terpaksa harus mendampingi dengan segala yang tadi Pak Sudamek ceritakan dengan segala ketulusannya. Nah saya sering ditelepon loh ketika Pak Johan menjadi segnek. Saya pagi-pagi sering ditelepon disuruh menghadap mendampingi kustur untuk menjadi seperti inilah penuh kawan gitu loh. Sambil jalan-jalan pagi di pagi buta kemudian sekedar guyonan saja sama kustur agar beliau tidak stres. Nah selalu begitu. Bapakmu lagi stres kamu dampingi katanya. Sering itu. Jadi pagi-pagi jam setengah lima saya sudah di istana jalan pagi dengan kustur. Ya segedar guyon tidak ngomong apapun. Dan akhirnya ya sedikit meredakan stres. Entah mungkin bisa malah nambah saya enggak tahu. Sampai akhirnya bersama dengan teman-teman yang lain kita mendirikan ICRP salah satunya Pak Sudamek Pak Chandra mewakili para penjahit yang menandatangannya Ate. Habis kita ajak ke kantor Seknek dan disitu kita bisa lihat kesederhanan seorang Johan. Ketika beliau baru diangkat pun pakaiannya sangat terbatas sampai akhirnya kami mengundang seorang penjahit untuk ukur bajunya dan sikap sederhana itu tidak lepas ketika dia sudah menjawab posisi tinggi maupun sesudahnya sering kalau minta diantar kadang-kadang minta diturunin jalan kemudian dia jalan kaki atau apapun tanpa tanpa protokol dari seorang penjahit. Jadi Pak kalau saya boleh bersaksi mungkin Pak Johan adalah seorang pemimpin yang bukan saja tulus, rendah hati berkarakter baik tapi tampil apa adanya dan tidak ada keinginan sedikit pun yang terkait dengan materi apalagi bagi pribadinya. Benar-benar orang yang apa adanya. Rasanya sulit sekali mendapatkan sosok seorang pribadi seperti Johan Effendi yang levelnya mungkin karena sikap beliau yang no profile tidak secemerlang kustur atau yang lain tapi dalam hal karakter segala macam tidak kalah ya. Pak Johan ini luar biasa lah. kalau membela teman itu seperti di kustur caknur apa adanya dan total dan inilah hal yang tidak bisa dilepaskan dari seorang Johan ya. Seorang yang tahan godaan sederhana apa adanya hidup di dalam kekurangan tapi tetap hatinya penuh dengan kasih. Kita sangat kehilangan dan mudah-mudahan nanti ada orang-orang yang bisa meneruskan kehebatan seorang Johan Effendi. Mungkin itu saja mohon maaf. Terima kasih Pak Budi. Kita mendengar pengalaman yang sangat penting sekali dari Pak Budi tadi tentang sosok Pak Johan yang sederhana yang memang menjadi teladan untuk kita dan saya kira banyak murid-murid Pak Johan dan juga junior-junior Pak Johan yang merasakan hal yang sama seperti yang Pak Budi tadi rasakan. Baik, selanjutnya Pak Lukman Hakim mungkin belum ada ya, kelihatannya belum ada. Kami ingin mempersilahkan Romo Ismartono. Silakan Romo untuk bisa cerita tentang Pak Johan. Terima kasih. Ibu dan Bapak-Bapak yang terhormat, perkenankan saya memenuhi undangan Pak Ilma untuk ambil peran dalam acara ini. Perjumpaan, bukan hanya pertemuan, pertama saya terjadi pada tahun 1992. Waktu itu saya mengajar mata kuliah MKDU di Universitas Indonesia. Saya dihadapan pada hal ini. Ada naskah yang dibawa ke saya. Agama-agama yang diperluh oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongucu atau Konfusius. Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 65 yang oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 69 ditetapkan sebagai penetapan Presiden yang berkedudukan sama dengan Undang-Undang Penetapan itu dimuat di dalam tembaran negara nomor 36 tahun 69. naskah lain yang dibawa oleh orang muda adalah ini. Sedangkan pada lampiran 14 keputusan Republik Presiden Republik Indonesia nomor 45 tahun 74 di sana dikatakan struktur Departemen Agama tapi Kongucu tidak ada. Nah itu dimuat. Kenapa? Ini pertemuan terjumpaan pertama. Kenapa saya ke Pak Johan karena Pak Johan konon waktu itu belum ada internet seperti ini dikatakan itu orang yang tahu lebih baik tentang masalah itu. Lebih baiknya apa? Dia menyebut lagi rumusan tahun 65 itu. Kongucu. Nah lalu bagaimana itu? Itulah awal dari pembicaraan. saya tinggalkan UI tahun 1993 dan saya mulai bekerja di KWI. Di situ saya ketemu lagi dengan Pak Johan dalam posisi yang lain. Lalu di situ lah kerap bertemu. Yang menarik adalah bahwa kalau bertemu dengan beliau saya merasa ini orang tidak menakutkan dan saya enggan untuk tidak enggan untuk bertemu. Bukan sebaliknya saya takut atau sebagainya sampai pun beliau mempunyai kedudukan yang begitu tinggi. Lalu kemudian pertemuan berlangsung meskipun tidak direncanakan itu bicara lagi tentang bahan yang sama yang beberapa tahun lalu dibicarakan. Dan beliau saya tangkap sekarang memperjuangkan itu. Sampai tadi juga disebut pada satu saat tidak hanya lima agama. Kita bicara lagi disitu hubungan antar negara dan agama apakah dengan diresmikan yang lain tidak dianggap saya tidak mau masuk lagi ke situ. Yang berikut adalah beliau selalu memberi saya informasi dan hasil renungan yang baru. Kadang-kadang saya iran dimana beliau membaca orang sisiku itu. informasi berkembang mengembangkan gagasan baru dan menjadi landasan untuk taksir. Lalu kemudian banyak pertemuan tapi sampai akhirnya ketika beliau sudah sakit saya bertamu mengantar teman saya Romoto Michelle menghirankan waktu itu beliau sudah sakit ketika pintu dibuka dia bilang Romoto saya kaget kok dia masih ingat lebih dahulu tidak menakutkan berbicara ada ada kelangsungan orang yang sudah meninggal tinggal dalam kenangan orang-orang yang masih hidup diantara kita mengutip sisiru misalnya demikianlah hidup orang yang sudah meninggal di tempatan dalam kenangan orang yang masih hidup dalam arti ini Pak Johan masih hidup di antara kita dari pergaulan dengan Pak Johan saya memperoleh ketegasan dan juga penerangan bahwa kerukunan itu membutuhkan proses yang terkandang panjang yang dimulai dari hati masing-masing pribadi dari pribadi lalu dikembangkan ke luar dari apa menolak perendahan manusia waktu itu halus dikatakannya jangan tidak berdikai tanpa makna dan sebagainya lalu yang kedua beranjak ketoleransi tolerare yang bahasa latin berarti menahan komunikasi sedikit tapi yang jelas tidak bertiga tanpa arti lalu yang berikut dialog yang dalam bahasa Yunani dia dan logia melalui percakapan pertemuan saya ingat cerita di sini kita dipertemukan dengan para pengusaha pertanyaannya adalah kapan memberi gaji kepada buruk katolik ada protestan ada teman-teman protestan bicara dulu sebelum jam lima kenapa karena dalam injil ada orang yang dipayar dan itu sebelum sore ketika giliran katolik katoliknya bingung ya injilnya sudah dipakai teman-teman protestan lalu ingat ajaran kerja gajinya harus diberikan sehingga seluruh keluarganya tidak pernah merasa menderita dan teman-teman muslim atau yang ada di situ itu sebelum keringatnya kering ini metode yang dikatakan mencari yang baik bagi manusia lalu kemudian masuk dalam kerjasama collaboration dari kata labor dan labor itu dipakai juga dalam bahasa latin untuk menunjukkan penderitaan ibu yang melahirkan itu tidak hanya sakit tapi ada labor semoga kita yang mengenangnya disemangati oleh rohnya roh ketekunan roh kerendahan hati roh kebijaksanaan roh kecerdasan roh yang tak henti manusia ibu-ibu dan bapak ini yang dapat saya ungkapkan sebagai tanda hormat saya kepada almarhum dan juga kenangan yang lain yang baik yang ada pada diri saya sekian terima kasih romo ismartono kita mendengar dari romo ismartono tadi pengalamannya yang sangat dekat romo ismartono perjumpaannya dengan pak johan dan ini bisa menjadi teladan bagaimana pak johan itu memang betul-betul seorang yang yang bukan hanya seperti tadi kita sudah dengar bahwa beliau adalah pemimpin yang rendah hati beliau adalah sederhana tapi juga sebenarnya dalam membangun komitmennya terhadap toleransi dialog itu pak johan juga merupakan teladan yang tadi romo ismartono sudah menceritakannya oke terima kasih romo ismartono kita mau mendengar sekarang dari ibu musda muliah yang yang sangat dekat ya dengan pak johan terutama terkait dengan ICRP nya silahkan mbak musda terima kasih mas budi ya saya pertama-tama ingin menyapa dulu semua kolega pak johan sahabat pak johan yang hadir disini terutama bu omi dan juga lain-lainnya terima kasih banyak atas kesempatan ini mudah-mudahan saya gak emosional ya saya pindah ke jakarta itu ya pindah ke badan litbang departemen agama waktu itu masih namanya departemen itu tahun 1990 1990 nah waktu itu saya belum bertemu pak johan karena beliau itu adanya di kantor balai jakarta jadi badan litbang itu punya kantor balai yang mengurusi pendelitian dan itu tempatnya di jakarta maksudnya itu kantor jakarta se-indonesia itu kita punya tiga kantor balai jakarta semarang dan makasar saya pindah dari makasar ke kantor pusat bukan ke kantor balainya nah pada tahun dua tahun setelah saya ada di jakarta saya menghadiri satu pengukuhan istilahnya itu pengukuhan jabatan ahli peneliti utama jabatan puncak peneliti di lingkungan litbang kementerian agama saya kira itu adalah saya ya bukan saya kira itu adalah pengukuhan ahli peneliti utama yang pertama di lingkungan kementerian agama jadi Pak Johan itu adalah orang pertama yang dikukuhkan menjadi profesor bidang riset sebelumnya banyak ahli peneliti utama belakangan saya tahu dari Pak Johan kenapa kok yang sebelum-sebelumnya itu beberapa ahli peneliti utama itu kok enggak tidak menyampaikan orasi ilmiahnya tidak melakukan apa namanya pengukuhan jabatan ahli peneliti utama Pak Johan itu dengan santanya menjawab oh mereka itu kan enggak nulis karya jadi karya-karya itu adalah karya yang diperoleh sebagai karena dia adalah pejabat struktural ini menarik loh nanti saya akan jelaskan apa birokrasi apa perubahan apa yang dilakukan oleh Pak Johan di kementerian agama nah setelah orasi apa namanya orasi profesor itu profesor riset itu waktu itu tegang ya terasa tegang ya di kementerian agama belakangan saya tahu bahwa menteri agama tidak suka ya dengan beberapa poin dari pidato Pak Johan yang begitu kritis dan begitu apa ya begitu menelanjangi kebijakan order baru terkait dengan pembangunan bidang agama jadi tanggal 23 September 1992 Pak Johan itu melakukan atau menyampaikan orasi ilmiah di kementerian agama untuk untuk bapak pengukuhan sebagai jabatan ahli peneliti utama dan beliolah adalah orang yang pertama judul orasinya itu adalah pembangunan kehidupan beragama dalam perspektif negara Pancasila nah ini adalah satu tulisan yang begitu kritis sampai sekarang kalau saya baca itu berani banget ya Pak Johan rupanya Menteri Agama nggak suka dan tentu saja para petinggi order baru juga nggak suka apa yang terjadi setelah pengukuhan itu biasanya seseorang itu kalau habis pengukuhan itu menjadi profesor riset itu biasanya mendapatkan apa jabatan yang lebih baik ya di kementerian nah beliau hilang dari peredaran belakangan saya baru tahu kalau beliau itu pindah ke Australia nah kalau saya nggak salah ingat Mas Budi juga ikut waktu itu ya tahun 98 saya dan beberapa kawan-kawan itu pergi ke Australia kan nah disanalah saya bertemu untuk kedua kalinya dengan Pak Johan waktu itu Pak Johan bertanya-tanya kepada saya bagaimana kondisi di Balitbang Kementerian Agama dengan era reformasi ini kan order baru sudah tumbang waktu itu terus saya saya menyampaikan bahwa sekarang Pak Malik Fajar menjadi Menteri Agama dan kelihatannya beliau memberikan beberapa perubahan-perubahan yang cukup progres lalu beliau mengatakan mau nggak kamu mengantar surat saya untuk Pak Malik Fajar dia itu teman saya tapi saya minta surat saya ini jangan disampaikan jangan dilihat oleh siapa-siapa langsung ke tangannya Pak Malik Fajar sebagai Menteri waduh waktu itu saya ya akan aja sih mudah-mudahan saya bisa ya nah pulang ke Jakarta setelah apa kegiatan yang di Melbourne University itu ya waktu itu kita mungkin waktu itu kita seminggu di Melbourne saya pulang ke Jakarta terus surat itu saya bawa langsung ya biasalah sampai di Kementerian Agama beberapa staff mengatakan oh nggak bisa Bu Musda Pak Menteri Agama sibuk bisa nggak suratnya dititip aja no way saya bilang begitu surat ini rahasia dari Pak Johan sahabatnya Pak Menteri Agama hanya boleh dilihat oleh Pak Menteri Agama ya akhirnya saya diberikan waktu sebentar ya nggak apa-apa saya cuma menyerahkan surat itu dan saya pergi tanpa bahasa-bahasi lagi saya nggak tahu apa isi surat itu tapi yang pasti nggak sampai dua bulan beliau lalu dipanggil ke Jakarta dan dilantik menjadi Kepala Badan Litbang Kementerian Agama nah mulailah disitu kedekatan saya dengan beliau seminggu setelah beliau dilantik menjadi Kepala Badan Litbang Agama saya diangkat menjadi salah satu Kepala Bidang sebetulnya di Badan Litbang itu ada tiga Kepala Bidang tapi saya rasanya orang yang paling sibuk sebagai Kepala Bidang kenapa karena setiap kali Pak Johan itu punya tamu dan Pak Johan itu orangnya nggak suka ngobrol yang nggak suka ngobrol yang nggak-nggak gitu kalau bukan diskusi ilmiah beliau itu nggak tahan duduk lama gitu ya jadi kalau sebagai Kepala Badan tamu-tamunya yang dari macam-macam apalagi kalau tamunya itu meminta petunjuk ya kepada beliau wah udah deh pasti dia bilang mustah kamu datang sini pemenin ini tamu saya nih saya bingung dia minta petunjuk saya bukan Tuhan kata dia gitu kan jadi saya ini jadi apa ya jadi bempernya beliau gitu jadi aduh kadang-kadang saya pikir ya Allah susah banget ya nah apa yang terjadi kemudian selama beliau menjadi Kepala Badan Litbang nggak lama ya cuma dua tahun sampai tahun 2000 karena setelah itu beliau diangkat menjadi Menteri Seknek kan nah ada banyak kebijakan perubahan dalam apa ya birokrasi Kementerian Agama khususnya di Badan Litbang Agama dan saya pikir ini sesuatu yang sangat fundamental untuk disampaikan pada kesempatan ini karena mungkin nggak banyak yang tahu ya yang pertama bahwa dia mengatakan kepada saya kenapa ya sulit para peneliti itu mencapai jabatan puncak menjadi ahli peneliti utama setelah di apa ya diteliti ternyata menjadi peneliti di Kementerian Agama waktu itu nggak mudah karena yang meneliti cuma satu orang tetapi yang mendapatkan ya kenikmatan dari hasil penelitian itu adalah itu banyak orang jadi mulai kepala badan kepala bidang pokoknya ada sederet nama kita nih yang sebagai penelitinya itu ada di paling belah bawah jadi kita kadang-kadang cuma dapat 10% dari karya itu nah Pak Johan mulai mengubah nggak bisa karya peneliti itu hanya diperuntukkan bagi peneliti yang langsung melakukan penelitian di lapangan dan menulis itu yang di atas-atas itu nggak usah dia bilang begitu kan waduh ini dan tentu saja kebijakan itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi banyak orang memang sih menurut saya ada banyak kebijakan baru yang dibangun Pak Johan intinya itu adalah menegakkan keadilan tetapi dalam banyak hal yang saya pelajari dari kebijakan Pak Johan ini menegakkan keadilan itu nggak selamanya menyenangkan loh Mas Budi buat banyak orang karena banyak orang yang diuntungkan dengan kondisi ketidakadilan itu rupanya jadi apa yang dikatakan oleh Pak Johan karya ilmiah itu hanya diuntungkan oleh para peneliti yang lain nggak bisa jadi nama-nama yang tadinya ada kepala badan ada siapa itu hilang karena Pak Johan itu sudah selesai dengan dirinya dia nggak perlu mendapatkan karya kredit dari tulisan staffnya atau bawahannya yang kedua ini yang paling menyakitkan bagi para para penjabat di sana tunjangan fungsional dan tunjangan struktural itu nggak boleh ada dua-duanya orang harus memilih kamu hanya memilih tunjangan struktural atau fungsional sebelumnya kan dua-duanya jadi penjabat itu dapat tunjangan struktural sekaligus juga tunjangan fungsional wah waktu itu pokoknya shock deh para penjabat di lingkungan Kementerian Agama tentu saja banyak yang nggak suka kan jadinya yang ketiga itu melahirkan lembaga-lembaga kajian yang yang kritis yang dia ingin melihat litbang Kementerian Agama itu nggak sekedar lembaga birokrasi tetapi semacam apa ya lembaga lembaga think tank atau lembaga pemikir atau tempatnya orang berdiskusi mulailah beliau meminta kepada saya untuk mendirikan lembaga-lembaga yang sifatnya itu non-struktural tapi itu aktif ya di lingkungan Kementerian jadi saya mendirikan waktu itu lembaga kajian agama dan gender dan satu lagi Pak Imam Tullah kalau nggak salah ya lembaga kajian agama dan HAM nah lembaga ini menjadi kayak lembaga LSM tapi aktif sekali dan litbang itu menjadi dinamis dan sampai jam kadang-kadang sampai malam itu rame dikunjungi oleh banyak tokoh karena di sana ada banyak diskusi ada banyak kajian hiduplah kegiatan keilmihan itu di sana wah kalau udah seperti ini Pak Johan itu biasa lupa makan siang lupa tapi kan Pak Johan tinggal di kantor itu jadi dia enak saja kita ini yang pulangnya kadang-kadang bingung waduh udah tengah malam nah kajian-kajian lembaga-lembaga ini menghasilkan banyak apa ya banyak karya banyak saya saja waktu itu dalam dua tahun itu menghasilkan ada enam buku satu ada buku dua buku besar dalam waktu dua tahun ini kalau lembaga birokrasi pemerintah biasa ini nggak bisa nih kalau nggak ada dananya tapi kita bisa loh menghasilkan karya-karya keilmuan karya-karya penelitian yang bernas ya dengan tanpa biaya negara yang mengejutkan lagi tahun apa ya sebelum beliau pindah ke apa ke ke segnek itu ada ada kebijakan dari Bapenas bahwa semua proyek-proyek pemerintah itu dipotong 30% saya nggak tahu untuk apa tahu nggak apa kata pajak kita nggak menerima proyek-proyek itu nggak usah ada proyek akhirnya satu tahun itu sepilah ya untuk kegiatan-kegiatan ya tetap kegiatan kajian tetap hidup ya karena kita dapat apa kerjasama dengan Asia Foundation dengan Ford Foundation dengan berbagai apa namanya funding di luar kan nggak menggunakan uang negara tapi proyek-proyek Bapak Nantara ini satu tahun itu kosong dan semua orang merasa apa ya merasa kehilangan apa ya kehilangan mata pencaharian karena kalau banyak proyek kan mereka-mereka itu kan mendapatkan kata Pak Johan nggak usah daripada kita membayar ke Bapenas 30% mendingan nggak usah ada proyek waduh ya jadi saya pikir ya bener-bener Pak Johan itu jangan dikatakan kelihatannya itu lembek dan kelihatannya apa ya santun gitu tapi kalau udah udah berpunya prisik itu harus dilakukan dan dia nggak peduli apa ucahan orang lain ini yang saya pelajari dari Pak Johan dan bener-bener ya bagaimana mengubah sebuah sebuah kebijakan birokrasi memperbarui kondisi sebuah lembaga pemerintah itu ternyata nggak nggak mudah dari selama itu saya sejak-sejak dengan Pak Johan itu saya tuh jadi nggak bergairah untuk menjadi pejabat ya kenapa karena rasanya umur kita tuh habis untuk ngurusin apa ngurusin kelembagaannya nggak ada habisnya gitu jadi menurut saya ya memang sih nggak mudah ya menjadi orang seperti Pak Johan yang berani mengambil satu keputusan yang tidak populer dan itu juga menimbulkan ketidaksukaan orang lain kepada beliau tapi beliau nggak peduli ini harus kita lakukan kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan selalu pikir apa namanya pendapatnya kepada saya nah apa juga yang terjadi di dalam masa beliau sebagai kepala badan Litbang itu adalah memberikan dorongannya kepada semua peneliti ayo kamu menulis kamu menulis waktu itu saya di apa ya didorong oleh beliau kamu tulis cepat untuk orasi ilmiah saya menjadi promotor kamu karena biasanya harus ada promotor ya Allah tahu nggak saya menulis apa orasi ilmiah saya itu dibaca perhalaman setiap halaman itu ada catatannya dalam hati saya kok sempat-sempatnya ya beliau begitu apa ya begitu keseriusan sangat serius membina seseorang jadi sebagai orang binaan beliau saya itu betul-betul belajar untuk kedisiplinan belajar tentang tanggung jawab belajar tentang sebuah komitmen yang kalau kita sudah mengatakan iya itu harus iya tetapi di sela-sela itu ada satu hal yang saya tidak bisa lupakan adalah beberapa kali saya menemukan beliau itu sakit ya dan sakitnya itu di dalam ruangan yang cuma dua kali dua setengah meter di badan dibalit bank agama karena beliau disediakan rumah dia nggak mau ya dia kan sendirian orang keluarganya masih sampai selesai jabatannya itu tetap nggak datang nanti beliau keluarganya itu datang setelah beliau jadi saknek ya apa yang terjadi kalau sakit saya ditelepon sama Satpam ibu bapak sakit waduh saya datang suatu hari itu saya datang beliau itu lemas sekali itu merah ya saya bilang akhirnya saya belikan apa roti ya beliau itu kasih-kasih makan roti dalam hati saya apa ibu saya telpon jangan jangan kamu kasih tau ibu saya nggak pengen merepotkan banyak orang dan dalam suasana seperti itu saya berpikir Allah mudah-mudahan beliau mendapatkan banyak pahala dari semua jasa-jasa beliau membangun kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk bangsa ini untuk negara ini terima kasih mas Budi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu musda bapak ibu sekalian kita sampai pada narasumber berikutnya tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang pada Pak Rudy Soraya dari Bahai beliau sekarang tinggal di Australia juga Pak Angkus Raswana dari penghayat kepercayaan dan Pak Ahmad Pontoh dari Ahmadiyah sekarang kita akan narasumber berikutnya seorang murid Pak Johan dan orang ini sebenarnya sejak tahun 85 bersama saya dan Budi itu setiap hari minggu mendapat pencerahan dari Pak Johan di rumah beliau di jalan proklamasi selama bertahun-tahun jadi praktis selamat sepanjang tahun 80-an hari minggu itu bagi kami itu adalah hari bersama Pak Johan dan ibu kami berdiskusi di 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 rumahnya dan kadang-kadang Pak Johan yang waktu itu sudah jadi pejabat beberapa kali kami saksikan keluar membeli kue atau teh dan menghidangkan sendiri kita akan dengarkan sekarang dari kawan kami Denny J.A yang mengirimkan videonya karena Denny ini menonton acara ini di Youtube bersama teman-teman yang lain silahkan Anik Sahabat kita bukanlah makhluk manusia dengan pengalaman spiritual sebaliknya kita adalah makhluk spiritual dengan pengalaman manusia ini pernyataan filosofis yang dikatakan oleh Phil Teilhard de Chardin ia seorang teolog juga seorang filsuf ia menyatakan ini ketika melihat manusia semakin terpolarisasi oleh pengalaman manusiawinya terkotak-kotak berdasarkan perkumpulan agama dan ia mengatakan bahwa dibalik semua perbedaan itu ada yang jauh lebih mendalam yang menyatukan manusia karena kita adalah makhluk spiritual yang sama spirit dari Teilhard de Chardin inilah yang ingin kita gunakan untuk memasuki topik kita minggu ini yaitu dialog antaragama dialog antariman dan mengenang Johan Effendi seorang tokoh pembaharu muslim yang sejak tahun 70-an hingga akhir hayatnya ia banyak memperjuangkan dialog antaragama dialog antariman kini 50 tahun kemudian bagaimana kita memberi perspektif baru bagi dialog antariman ini bagi dialog antaragama ini sehingga ketika kita mengenang Johan Effendi kita pun memberikan perspektif yang berbeda tapi yang lebih sesuai dengan situasi zaman ini maka saya menyatakan disini sejak 50 tahun yang lalu sejak Pak Johan pertama kali mencanangkan dialog antaragama sudah ada setidaknya 5 fakta baru yang penting pertama adalah fakta ini ini riset dari kelompok yang independen adherence yang menyatakan bahwa kini sudah ada 4.300 agama jadi jumlah agama sekarang ini sudah minta ampun banyaknya sudah ada 4.300 jika kita berdialog agama secara global fakta kedua adalah ini ini hasil riset dari lembaga Pew Research Center tahun 2012 lembaga ini membuat ranking agama berdasarkan jumlah penganutnya yang terbanyak memang Kristen kedua Muslim ketiga yang terbanyak adalah komunitas non agama jadi melebihi Hindu melebihi penganut Buddha komunitas penganut non agama ini nomor tiga melampaui Hindu melampaui Buddha jumlah mereka itu nomor tiga kini dan kelompok ini adalah kelompok yang beragam sekali untuk banyak sekali jenis keyakinan salah hatinya termasuk adalah mereka mereka yang tetap meyakini spiritualitas tapi tidak berafiliasi pada satu agama manapun ini fakta ketiga yang juga cukup mencengangkan hasil riset yang menunjukkan bahwa top ten negara paling bahagia mayoritas penduduknya menganggap agama tak lagi terlalu penting di tahun 2012 PBB menciptakan satu cara baru mengukur kemajuan sebuah negara negara sekarang ini dianggap maju tak lagi hanya dilihat dari ekonominya tak lagi dilihat dari pendidikan laga negaranya atau kesehatan warga negaranya tapi juga dari kebahagiaan warga negaranya karena tak terlalu signifikan negara itu maju jika warganya tidak berbahagia karena itulah PBB menciptakan World Happiness Index dan terpilih itu 10 negara yang dianggap paling bahagia antara lain Finlandia Denmark Switzerland Island Norway Netherlands Sweden New Zealand Austria Luxembourg inilah 10 negara yang dianggap paling bahagia itu pada saat yang sama Galupul di tahun 2009 juga mengukur tingkat keyakinan warga negara atas agama seberapa agama itu dianggap penting atau tidak penting maka terdapatlah itu satu spektrum negara untuk negara-negara yang menganggap agama itu penting misalnya Mesir Indonesia Iran Fatikan India 90% populasinya menyatakan agama itu penting tapi banyak juga yang menyatakan agama itu tak penting lagi hanya 19% 28% yang menyatakan agama itu penting dari penduduk tempat ketika ketika di cross 10 antara riset dari PBB dan riset dari Galupul kita mendapatkan ini bahwa bagi negara-negara top 10 yang warga negara yang paling bahagia mayoritas menganggap agama tak lagi terlalu penting contohnya disini Finlandia hanya 28% yang menganggap agamanya penting Denmark lebih jauh lagi hanya 19% dari populasinya yang menganggap agama ini yang perlu kita eksplor karena manusia modern kini juga menemukan dua menemukan cara hidup berbahagia dan neuroscience ini perkembangan ketiga manusia modern menemukan sumber-sumber kebahagiaan di luar agama ini data keempat yang juga tak kalah pentingnya ini top 10 negara yang paling bersih dari korupsi 10 negara yang berhasil menciptakan pemerintah yang bersih kembali mayoritasnya menganggap agama tak terlalu penting kalau ini menggunakan riset dari transparansi internasional dengan CPI Corruption Persephone Indeks dianggap paling bersih dari korupsi termasuk Norwegia dan sebagainya sampilah di jerm negara-negara yang menganggap yang dianggap paling bersih dari segi korupsi ini dia tapi sekali lagi ketika dicek atas seberapa penting bagi baga negaranya peran agama dan kembali datanya mencengahkan peran negara yang menganggap yang korupsinya paling menganggap agama tidak lagi terlalu penting ini listnya sekali lagi bagi misalnya disini bagi populasinya yang anggap agama itu penting dari fakta keempat ini kembali menunjukkan bahwa manusia modern menemukan moralitas publiknya tak lagi bersandar pada agama-agama konvensional mereka menemukan moralitas publiknya pada sumber-sumber lain termasuk dalamnya adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia ataupun dari berbagai filsafat humanisme universal lalu ini data kelima fakta kelima yang juga penting berita di tahun 2013 ini juga dari lembaga research pure research center yang menunjukkan disini bahwa sekarang ini bahkan 81% dari mereka yang tidak Kristen tapi ikut merayakan Natal 81% dari populasi di Amerika yang bukan Kristen mereka tak percaya pada Yesus Kristus tidak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember tidak percaya pada konsep-konsep wahyu ataupun konsep-konsep ketuhanan yang dilekatkan pada figur Yesus tapi toh mereka juga bisa menikmati merayakan hari Natal bersama dan ini menunjukkan bahwa mereka yang tak meyakini agama apapun tetap membuka diri ikut menikmati ritual-ritual suasana kedalaman keagamaan yang diberikan agama Kristen dan ini tak hanya terjadi pada agama Kristen tapi juga terjadi pada yang non-Muslim banyak juga orang-orang non-Muslim yang ikut merayakan hari kuasa banyak juga mereka yang non-Hindu tak percaya agama Hindu tapi ikut menikmati kisah-kisah mahabrata kisah-kisah wayang ini fakta kelima datangnya satu suasana agama yang baru dari lima ini apa yang kita dapatkan yang kita dapatkan adalah dalam 50 tahun terakhir ini terjadi pergeseran yang cukup signifikan yaitu lahirnya komunitas individu yang tak lagi melihat agama sebagai satu kebenaran mutlak tapi melihat agama sebagai kekayaan kultural milik bersama karena itulah kita bisa menikmati aneka ajaran agama aneka bahkan perayaan hari besar agama kita nikmati itu sebagai kekayaan kultural untuk memperkaya batin kita yang semakin beragam jadi itu pertama terjadi pergeseran itu kedua sekat-sekat dan batas-batas agama formal tak lagi segarang dulu tak lagi sekeras dulu tak lagi setebal dulu karena sekarang ini semakin dipahami bahwa dibalik perbedaan agama itu jauh lebih mendasar jauh lebih kuat adalah persamaan manusia telah datang ilmu neuroscience telah datang positif psikologi dan neuroscience bisa melihat banyak hal bahwa dalam syarat manusia bahkan sejak bayi tak ada itu cetakan atau DNA yang mengatakan ini DNA muslim ini DNA hindu ini DNA kristen ini DNA budak tak ada itu clear bahwa dalam syarat manusia DNA manusia jantung manusia hati manusia tak ada cetakan biru agama itu agamanya datang dalam konteks sosiologis ketika seseorang dilahirkan dari keluarga yang Hindu katakanlah dalam masyarakat yang majoritinya Hindu maka 95% ia menjadi Hindu demikian pula ketika bayi itu lahir di negara yang keluarganya itu kristen dalam masyarakat yang kristen 95% ia pun menjadi kristen hal yang sama jika ia lahir dari orang tua yang muslim dalam masyarakat yang muslim 90% ia pun menjadi muslim jadi seseorang mengarut agama formal tertentu lebih karena cetakan sosiologisnya bukan cetakan yang lebih jauh seperti cetakan DNA gen ataupun sarap-sarap yang ia bawa sejak bayi dengan perspektif inilah kita perlu menyadari bahwa kotak-kotak agama formal tidak lagi sekeras dulu dengan adanya fakta-fakta baru ini baik yang dibawa oleh neuroscience positif psikologi ataupun yang dibawa oleh perkembangan baru mengenai survei happiness mengenai survei pemberian yang bersih yang tak terkait langsung pada agama dengan sendirinya dialog antaragama seharusnya akan jauh lebih mudah akan jauh lebih terbuka karena kita melihat kita menyadari bahwa dibalik perbedaan agama-agama itu jauh lebih mendalam adalah persamaannya dialog agama memang bisa tetap bersandar pada mencari common ground kesamaan kesamaan ajarannya perennial philosophy yang diada dibalik semua agama itu perennial philosophy yang menjadi benang merah semua agama itu tetap bisa dilakukan dengan menelusuri ajarannya tapi sekali lagi yang jauh lebih mendalam dialog itu dikerjakan bukan di tingkat mencari common ground ajaran agama tapi justru mendalami homo sapiens manusianya bahwa dibalik semua perbedaan perbedaan manusiawi itu terdapat satu spiritualitas yang sama kembali kita kepada Pir Teilhard the Chardang bahwa kita ini bukanlah makhluk manusia yang punya pengalaman spiritual tapi kita adalah makhluk spiritual dengan pengalaman manusiawi karena itulah perbedaan perbedaan manusiawi karena perbedaan sosiologis kita tidak boleh mengalahkan atau itu lebih dangkal ketimbang kesamaan kita selaku makhluk spiritual yang sama adalah perspektif inilah dialog antar agama dialog antar iman dapat kita kerjakan salam oke terima kasih Denny Denny J.A. ini adalah murid Pak Johan yang sekarang sangat aktif dalam advokasi membangun istilah yang sekarang itu civic pluralism kalau Pak Johan pluralisme teologis Denny ini adalah salah satu dari muridnya yang melanjutkan tapi dalam perspektif yang berbeda yaitu civic pluralism menarik tadi bahwa dia menceritakan tentang adanya perkembangan perkembangan baru yang mungkin tidak terbayangkan pada masa Pak Johan jadi dialog antar agama yang akan jauh lebih terbuka dan juga akan mendalami bukan lagi hanya soal common ground tapi bagaimana agama-agama itu dan juga kemanusiaan itu punya satu spiritualitas yang sama saya kira ini ide yang menarik baik ibu bapak sekalian kita masih punya waktu mudah-mudahan tidak sampai satu jam saya ingin mengundang selanjutnya Pak Rudy Soraya Pak Rudy Soraya mewakili dari agama bahay apakah Pak Rudy ah silahkan Pak Rudy Pak Rudy ini sahabat Pak Johan yang sudah lama sekali dan saya kira ada banyak cerita personal dari Pak Rudy tentang Pak Johan silahkan Pak Rudy terima kasih selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebetulnya atas undangan ini Mbak Ilma yang mengundang saya dan juga dengan rekan-rekan dari Mbak Ilma yang berhasil mengadakan acara ini di masa pandemik dan juga sebagai suatu acara yang saya kira tepat dalam konteks pergembangan apa yang sedang terjadi di dunia pada saat ini saya pertama kali kenal dengan Pak Johan waktu saya berpikir dalam beberapa minggu terakhir ini sebetulnya saya ketemu dengan Pak Johan itu di tahun 1972 jadi hampir 51 tahun yang lalu dan pada waktu itu saya masih remaja dan kebetulan ada satu seorang bahai yang datang dari London mengunjungi Indonesia untuk membantu sedikit mengenai posisi daripada agama bahai yang waktu itu mengalami kesulitan dan Pak Johan pada waktu itu kerja di Dipatmen Agama dan datang bertemu dengan tamu ini di Hotel Sabang dan waktu itu umur saya kurang lebih 16 tahun dan saya jadi pertama Pak Johan ketemu dengan tamu ini mungkin pada waktu itu Pak Johan mungkin belum begitu banyak juga mengetahui mengenai agama bahai ini kira-kira 51 tahun yang lalu jadi beliau sendiri pada waktu itu juga relatif masih muda juga dan banyak yang beliau tanyakan kepada tamu ini mengenai ajaran agama bahai dan meminta bahan-bahan agar dia bisa mempelajari latar belakang dari agama bahai jadi kita ketemu berapa kali dan saya ingat bahwa dikasih suatu bahan yang cukup tebal bahannya dalam bahasa Inggris dan Pak Johan pada waktu itu bahasa Inggrisnya ya lumayan bisa bicara tapi saya juga bantu dikit-dikit untuk menerjemahkan waktu beliau berbicara dengan tamu ini dan yang saya kagum terus terang itu Pak Johan begitu cepat meneliti bahan-bahan ini dan tidak lama sesudah beliau mempelajari bahan-bahan ini beliau cukup menguasai informasi yang diberikan padahal itu dalam bentuk yang cukup tebal pada waktu itu dan saya pikir mungkin butuh waktu cukup lama untuk mendalami bahan yang telah diberikan itu namun hebatnya Pak Johan dalam waktu tidak lama kembali lagi ketemu lagi di Hotel Sabang menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebagiannya juga mengacu kepada landasan pemikiran teologis daripada agama bahai dan ajaran-ajarannya pada khususnya yang yang beliau tertarik itu adalah ajaran di agama bahai yang memberikan suatu prinsip yang terkait dengan hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama dan beliau tertarik dengan suatu ibarat yang digunakan seringkali di agama bahai mengenai kesetaraan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama jadi pendekatan agama bahai itu bahwa ada dua sumber pengetahuan bagi umat manusia jadi satu adalah sumber yang bermuara pada usaha manusia sendiri untuk mencari kebenaran dan usaha atau menggali dunia realita ini dengan usaha sendiri kemampuan sendiri yaitu kita sebut sebagai sistem of knowledge yang bermuara pada sains atau ilmu pengetahuan yang lain adalah ilmu yang dianugerahkan kepada manusia dari penciptanya dan pengetahuan itu bermuara pada proses wahyu dan penjelmaan dari para rasul dan nabi yang memberikan pengetahuan dan hakikat baru kepada umat manusia yang dia tertarik pajuan tertarik itu ibarat mengenai burung jadi manusia umat manusia dianggap sebagai suatu burung yang kalau burung itu harus berangkat dan terbang membutuhkan daya yang setara dan sama dari dua sayap ini agar manusia itu bisa maju ke depan dan ada definisi agama dalam agama bahaya itu definisinya yang diberikan adalah dalam bahasa Inggris disebut sebagai a force that impels the development of human consciousness a force that impels the development of human consciousness jadi agama itu bagikan suatu daya yang mendorong ke depan alam kesadaran manusia jadi ini adalah peranan kunci dari agama dia sebagai katalisator untuk memicu pertumbuhan dari alam kesadaran manusia dan proses ini ada tahap-tahapnya menurut kami yaitu tahap di mana dalam sejarah manusia pola pikir manusia itu bagaikan anak remaja yang kemampuannya terbatas namun semangatnya tinggi dan dalam proses itu menuju kepada suatu tahap di mana kedewasaan bisa muncul kita merasa bahwa pada tahap ini tahap kedewasaan inilah di mana nanti kesadaran manusia itu menjangkau pada alam kesatuan yaitu yang disebut dalam agama bahai sebagai consciousness of oneness yaitu alam kesadaran yang dilandasi oleh kesatuan kita merasa proses-proses yang berjalan pada saat ini mengacu pada itu yang kedua adalah masa-masa di mana Pak Johan Effendi jadi agama bahai di Indonesia itu ada istilahnya hampir seperti dua tahap atau mungkin tiga tahap yaitu tahun pada awal-awal waktu agama bahai datang ke Indonesia di tahun kurang lebih 1880 itu waktu datangnya agama bahai ke Indonesia kurang lebih pada masa-masa itu dan masa sesudah kita mengalami kesulitan di tahun 60-an dan akhirnya pada tahun 2001 di mana keluarlah suatu kepres yang memberikan kebebasan kebeberata agama termasuk agama bahai keterkaitan kita dengan Pak Johan Effendi sangat panjang mulai pada tahun yang kita pertama kali ketemu yaitu tahun awal tahun 70-an dan menjadi lebih intensif di tahun 90-an dan beliau mendampingi kita sebagai umat beragama di Indonesia dalam segala perjuangan kita yang kita mengalami juga masa-masa sulit di mana kedudukan kita serba tidak jelas dan banyak kesulitan yang kita hadapi termasuk juga ada teman-teman bahai yang dipenjarakan dan sebagainya sesudah terjadi kebebasan kita pun mengalami juga beberapa rintangan dan yang saya amati dari Pak Johan itu waktu beliau itu berusaha untuk menegakkan keadilan pada khususnya bagi kaum minoritas yang tertindas perbedaan antara Pak Johan mungkin dengan mereka-mereka yang lain yang juga usaha membantu kita itu Pak Johan seringkali itu all out dalam usaha untuk membantu dan menegakkan keadilan betul-betul all out saya ingat pada waktu ada salah satu teman bahai di Sumatera Selatan yang waktu itu menghadapi sidang dan di pengadilan kita merasa pada waktu itu mungkin perlu ada suatu saksi ahli yang bisa membantu memposisikan agama kita secara benar di depan Hakim kita meminta bantuan dari Pak Johan agar bisa mewakili sebagai saksi ahli beliau pada waktu itu tinggal di Australia dan beliau terbang dari Melbourne datang ke Jakarta dan menuju ke Lampung pada waktu itu untuk bisa hadir sebagai saksi ahli di pengadilan dan inilah sebetulnya semangat dari Pak Johan selalu menempatkan dirinya dalam posisi-posisi yang serba sulit sekedar untuk bisa membantu mereka-mereka itu yang menghadapi situasi yang dipandang sebagai tidak adil situasi yang benar-benar istilahnya sifatnya itu terarah kepada suatu pandangan-pandangan yang sifatnya diskriminatif dan bilau selalu all out untuk membela itu waktu beliau mendirikan waktu itu ada rencana untuk mendirikan ICRP beliau juga berbicara sama saya kita tukar pikiran mengenai kira-kira peranan apa yang kita bisa lakukan dalam usaha untuk mendirikan ICRP dan dia mengundang istilahnya umat bahai untuk menjadi bagian dari usaha itu dan akhirnya saya pada waktu itu ikut serta untuk membantu ICRP dengan beberapa rekan-rekan yang malam ini hadir dan betul-betul saya terharu mendengarkan suara-suara mereka kembali lagi pada masa-masa waktu kita bekerja sama untuk mendirikan ICRP saya ingat sekali masa-masa itu dan Pak Johan juga seringkali ingin mempelajari gagasan-gagasan yang kita miliki sebagai umat bahaya yang seringkali disampaikan di forum-forum di PBB oleh perwakilan kita di PBB dan meminta copy dari gagasan kita yang seringkali mengacu kepada isu-isu yang terkait dengan isu-isu global dan beliau selalu minta agar saya bisa membawa dokumen-dokumen itu ke beliau untuk dipelajari dan seringkali kita berdukar pikiran mengenai beberapa hal yang muncul di situ Pak Johan juga sebetulnya kenal baik dengan ayah saya yang ayah saya waktu itu tinggal di kota Bojonegoro dan berapa kali sebetulnya Pak Johan sampaikan ingin sekali berkunjung ke tempat tinggal ayah saya dan akhirnya ayah saya wafat dan kesempatan itu tidak terjadi jadi latar belakang kita dengan Pak Johan sebetulnya cukup panjang kita bersyukur dan betul-betul berhutang budi sebetulnya ke Pak Johan dalam usaha beliau untuk membantu masyarakat bahaya di Indonesia saya juga yakin sebagaimana seperti pembicara yang lain bahwa roh beliau pasti dalam usaha-usaha kita untuk membawa suatu kesatuan dan persatuan antar umat beragama di Indonesia beliau dalam keadaan yang sekarang beliau hadapi sebagai istilahnya suatu roh yang hidup di dimensi yang lain yang saya yakin jauh lebih berdaya daripada waktu kita sedang berjalan di bumi ini roh beliau akan menyertai kita dalam usaha saat kita memajukan kesatuan gendelukunan di Indonesia terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini terima kasih Pak Rudy Soraya yang sudah berbagi pada kita pengalaman perjumpaannya perjumpaan Pak Rudy dan komunitas baik dengan Pak Johan yang tadi kita sudah dengar ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Rudy tentang bagaimana sikap Pak Johan baik terima kasih Pak Rudy kita lanjut masih ada sekitar berapa 10 orang lagi mudah-mudahan bisa selesai segera sekarang dengan komunitas kepercayaan silakan Pak Angkus Ruswan terima kasih Pak Budi salam Pancasila merdeka 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 pertama saya mengucapkan terima kasih ke Mbak Iroma yang telah menghubungi saya untuk ikut terlibat di dalam acara 82 tahun sang pelintas batas Pak Johan Ebene saya mengenal Pak Johan Ebene sebetulnya tidak terlalu intent artinya perjumpaan saya dengan Pak Johan itu minim sekali dan baru agak beberapa kali ketemu setelah Pak Johan sakit namun saya dan masyarakat penghayat justru merasakan manfaat buah karya beliau jadi menerima manfaat yang yang paling besar saya kira dari upaya-upaya dan gagasan-gagasan di dalam pemikiran toleransi beragama dan kebebasan beragama dan kepercayaan dan berkeyakinan karena terus terang saya mulai bergerak mulai ikut terlibat di dalam pertemuan-pertemuan itu kan setelah reformasi dimana dalam reformasi itu awalnya tahun 2000-an 2000 atau 2001 itu kan kami lagi memperjuangkan soal hak kami dari penghayat yang tidak bisa kekawin secara sah waktu itu dan mulai disitu kan ada pergerakan-pergerakan pintas agama teman-teman NGO itu banyak pertemuan dan disitulah kami mulai masuk dalam berbagai pertemuan dan diantaranya juga kami bergabung di dalam BPKBB Badan perjuangan kebebasan beragama dan berkepercayaan dimana di dalamnya itu ada Pak Dawam Daharjo ada Kang Jalaludin Rahma ada Pendetasi Prolet dan beberapa pokok-kokok lintas agama nah disitu kami juga menggunakan sarana itu untuk memperjuangkan hak-hak kami penghayat yang selama ini selama masa itu terdiskriminasi banyak diskriminasi yang kami peroleh dan kami dapatkan dari pemerintah waktu itu nah kemudian kami baru ketemu itu setelah saya ada banyak terlibat di dalam kegiatan ICRP baru disitu bisa ketemu dengan Pak Johan secara fisik nah dari situ saya mulai timbul kesan dalam pandangan saya bahwa Pak Johan itu memang orang besar walaupun di dalam pembawaannya sederhana tapi kita melihat pancaran dari wajah kemudian kalau bicara itu kelihatan ininya amornya kalau kami melihat kemudian bersahabat dan ramah beliau ketemu baru pertama sama dengan saya saja sudah kelihatan akrab itu yang kami rasakan dan beliau sikapnya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kalangan penghayat kepercayaan soal diskriminasi beliau bukan hanya sekedar empati tapi pancaran kasih itu ada terasa oleh kami sehingga saya merasa dirangkul oleh beliau di dalam berbagai kegiatan dan permasalahan permasalahan yang dihadapi jadi itu yang kami rasakan dengan kehadiran beliau dan karya-karya beliau karena hasil yang kami peroleh saat ini jauh banyak kemajuan dan itu tidak terlepas dari tangan Pak Johan dan kawan-kawan serta anak buahnya karena sekarang kan kami dari sisi persepsi saja sudah berubah masyarakat terhadap kami dulu kan kami selalu dianggap ini aliran sesat dianggap ini apa yang balelo terhadap agama suka mempermainkan agama katanya kalau dari undang-undang PNPS punyinya itu banyak memper apa banyak menodahi agama itu dari PNPS nah itu kesan-kesan itu mulai lentur gitu kami mulai dirangkul oleh masyarakat jadi tidak lagi mencurigai tidak lagi dianggap lukun santet dulu dianggap kami itu tukun santet dan di tayangan-tayangan TV selalu digambarkan kalau yang profil penghayat kepercayaan itu ya tokoh jahat yang mesti jadi tukang santet kelihatan dengan bakar kemenyiannya pakaian hitam-hitamnya gitu kan sedangkan tokoh yang sucinya yang dari kalangan putih itu yang dari kayak ini tapi sekarang sudah berubah itu kami rasakan cukup bagus dan juga dari sisi layanan negara dan pemerintah juga mulai ada perkembangan yang cukup signifikan walaupun belum sepenuhnya kami terbebas gitu ya dari diskriminasi masih ada sedikit lagi yang yang mengganjal gitu ya jadi kami dari sisi prolehan hak-hak sipil politik itu bisa sudah bisa melangsungkan perkawinan secara sah oleh negara diakui gitu ya kalau dulu harus dipaksa masuk lewat perkawinan agama kan sekarang sudah bisa dengan cara pengayat sendiri kemudian KTP yang 2000 undang-undang 2006 itu tidak diakui tapi tidak diakui karena dianggap ini bukan agama jadi sehingga di KTP dulu dia kasih strip atau kosong namun dengan hasil keputusan MK yang 2017 kemarin diputuskan nah kami kami kan juga berhak dicantumkan di dalam KTP sebagai pengayat keputusan yang maesah nah kemudian dari sisi pendidikan di sekolah pendidikan di sekolah yang dulu puluhan tahun gitu sejak Indonesia Merdeka kami dipaksa harus mengikuti mata pelajaran agama yang bukan keyakinannya nah sejak 2016 sudah boleh diajarkan atau menggantikan pelajaran agama yang dulu itu yang agama apa namanya tanda kutip diakui nah sekarang sudah bisa melakukan pendidikan agama secara kepercayaan dan ini lagi berproses juga dari sisi pendidiknya gitu ya karena harus memenuhi undang-undang guru sedangkan undang-undang guru kan harus S1 dari program studi yang relevan yang senapas itu dan ini jelas tidak ada sehingga negara pun pemerintah dan kementerian dikut menciah satir dengan istilahnya dengan penyuluh dulu sementara gitu ya tapi proses belajar dan mengajar dengan pendidikan kepercayaan sudah berjalan dengan bagus mata pelajaran sudah ada kurikulum sudah ada dan sudah diakomodir oleh pemerintah jadi itu capaian yang sangat bagus jadi itu buah karya dari saya kira tidak terlepas dari tangan mendingin Pak Johan Ependi yang masih ada keganjalan ini dari sisi TNI kami masih belum bisa masuk gitu ya gak tahu ini paradigma di TNI masih belum berubah gitu ya di kepolisian katanya sudah boleh tapi belum ada yang terbukti masuk tapi menurut Humas itu sudah boleh di ASN ini juga ASN boleh masuk tapi kadang-kadang juga masih bermasalah di BAKN-nya itu belum disediakan kolomnya sehingga ada yang akhirnya di sementara dimasukin Hindu masukin Buddha itu masih proses tapi ada itu artinya sudah boleh perkembangan bagus terima kasih kami merasakan buah karya beliau terima kasih Pak Angkus kita sudah mendengar dari Pak Angkus pengalamannya dalam perjumpaan dengan Pak Johan dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Johan dan tentu saja bersama dengan yang lain di dalam apa namanya di dalam kelompok penghayat bisa mendapatkan hak-hak konstitusionalnya terima kasih Pak Angkus selanjutnya kita akan mendengar pengalaman Pak Zafrullah Ahmad Pontoh dari Ahmadiyah komunitas Ahmadiyah silakan Pak Zafrullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam semuanya terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya pertama kali bertemu dengan Pak Johan FED itu sekitar tahun 1979 atau 1980 itu di Pakistan saya waktu itu masih kuliah dan beliau sengaja datang ke tempat kami beberapa anak Indonesia sedang kuliah di Karabua di pusat Jemaat dan beliau sengaja datang dan ada kunjungan penegaraan tapi beliau sengaja datang ke tempat kami itu untuk bertemu dengan Imam Kali sempat beliau nah kemudian perjumpaan berkali-kali itu ketika saya mendapatkan kesempatan bergabung di ICRP sebelum Sengajaat itu kita di AKBB AKKB itu Mas Anik itu yang salah satu tentolannya nah jadi berkali-kali ketemu satu hal yang bahkan banyak ya hal yang sangat menarik dengan pribadi Pak Johan Effendi Almaruh yaitu pertama pada tahun 2000 itu Imam sedunia kami akan ke Indonesia nah waktu itu kami masih merasa bagaimana nanti kedatangan beliau 20 hari sebelum kedatangan Imam kami itu Pak Johan Effendi jadi Menteri Sekretaris Negara nah akhirnya atas jasa-jasa beliau itu Imam kami itu diberi fasilitas sebagai tamu WVIP ketika tiba-tiba di bandara sehingga bisa dijemput sampai ke dalam bandara nah dan ketika terjadi apa yang dilakukan oleh sebagian pejabat kita ya yang membuat SKB tiga menteri beliau secara pribadi langsung mengundang seluruh apa pengurus tingkat nasional Jumat Amatia mengadakan rapat khusus bagaimana menghadapi hal yang seperti itu jadi memang ada sebagian orang menyangka beliau ini adalah pengikut Jumat Amatia tapi saya ketika ditanya kawan-kawan saya bilang di kami itu ada tercatat ya tapi beliau ini kan tidak jadi artinya beliau memang seperti tadi dibilang oleh saudara kita dari Bahai beliau sangat dekat dengan komunitas manapun ya di Australia ketika beliau di Australia sangat dekat dengan Jumat Amatia di Australia ya di Indonesia juga demikian sangat dekat dengan pimpinan yang sunah kami juga yang lain-lain sangat dekat bahkan yang menurut informasi saya dapatkan itu beliau masih sejak mahasiswa di Jogja itu sudah dekat dengan misioneri atau membalik Ahmadiyah di sana nah jadi bagi saya beliau ini adalah sosok yang nasionalis nasionalis sejarah dan sangat memperhatikan warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak-hak konstitusional mereka termasuk Ahmadiyah begitu juga saya kira kelompok-kelompok yang lain ini beliau tidak memperdulikan status beliau tidak memperdulikan keamanan beliau secara pribadi bahkan saya beberapa kali disampaikan oleh istri beliau Almarhum Almarhum bahwa mereka itu jadi dekat dengan Pak Johan ini ketika beliau sudah pensil selama beliau masih tugas masih dinas waktu beliau untuk masyarakat dan negara nah jadi ini bagi kita merupakan contoh yang sangat baik bagi kita semuanya tentu dan juga pejabat-pejabat pemerintah bagaimana cara beliau memandang setiap warga negara itu sama di dalam kedudukan semuanya sama di dalam dipandangan hukum di hadapan nah Pak Johan Efeni seperti yang saya kira sebagian sudah sampaikan beliau ini sangat mencintai buku jadi buku apapun yang diberikan kepada beliau pasti beliau baca apakah itu buku agama atau buku yang lain dan sehingga kalau kita lihat perpustakaan yang di ICRP kan itu mayoritas juga dari beliau setahu saya nah jadi pribadi beliau Pak Johan Efeni ini adalah pribadi yang menjadi suri telah dan bagi kita semua ada satu hal yang pernah ada seorang menanyakan ke beliau apa rasa beliau selalu semangat beliau mengatakan saya itu selalu ingin bersama-sama dengan pemuda dengan generasi muda agar supaya semangat mereka itu selalu juga menjadi semangat saya di dalam berjuang di dalam masyarakat nah jadi semua umur itu beliau sangat hormati sangat perhatikan anak muda orang tua atau yang lebih tua dari beliau sangat beliau perhatikan jadi hubungan-hubungan inilah yang saya kira tetap kita lanjutkan yang dari Pak Johan Effendi semoga kita semua sebagai sahabat-sahabat beliau sebagai murid-murid beliau bisa melanjutkan ini dan kemudian mewariskan kepada generasi penerus ya sehingga pemikiran-pemikiran Pak Johan Effendi ini dapat menjadi bagian yang dapat mencerahkan generasi bangsa kita dari generasi ke generasi demikian harapan saya dan mudah-mudahan roh beliau mendapatkan tempat yang sangat baik di sisi Allah SWT atas jasa-jasa beliau kepada siapapun demikian Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam terima kasih Pak Ponto tadi Pak Ponto cerita tentang bagaimana Pak Johan itu dekat dengan komunitas apapun tapi terkait dengan Ahmadiyah memang Pak Johan itu bukan hanya dekat secara secara dalam relationship tapi Pak Johan juga punya kedekatan dengan ide-ide dan saya menyaksikan di tahun 90-an awal Pak Johan mengirim satu artikel yang sangat bagus tentang jemaat Ahmadiyah di Manislor dan itu sebuah tulisan etnografis yang saya terkesan sekali dan langsung kami muat di terbitan sebulan kemudian terima kasih Pak Ponto untuk ceritanya terima kasih oke tadi kita sudah mendengarkan dari beberapa sahabat Pak Johan cerita-cerita kebersamaannya di ICRP nah kali ini kita akan dengar dari satu sahabat Pak Johan bukan di ICRP tapi di Intervide karena Pak Johan ini adalah pendiri salah satu pendiri dari Intervide dan saya kira Mbak Elga yang sekarang menakodai Intervide punya banyak cerita tentang Pak Johan karena perjumpaan dengan Pak Johan juga pasti sangat sering silahkan Mbak Elga baik terima kasih ketika menerima undangan dari Ilma saya langsung pikir ini kok pas barengan nanti dalam dua hari hari ini dan besok hari ini kita dengan Pak Johan besok dengan Ibu Gedong Bagus Oke besok sore jam 2 sampai jam 4 lalu malam kita dengan Pak Karel Steinbrink itu juga tokoh yang tidak pasti tidak lepas dari Indonesia apalagi dengan Pak Mukti Ali Pak Johan dan lain-lain jadi ini satu sejarah perjalanan juga gerakan Intervide di Indonesia kalau kita dengar-dengar orang-orang ini ya saya pribadi berkenalan dengan Pak Johan sebenarnya mulai dari tulisan terutama tulisan tentang Pak Johan ketika saya masih di Tomohon di Gorontalo suka membaca dan ada tulisan-tulisan tentang Pak Johan dan ketika sudah berada di sini di Intervidei di Jogja semakin sering karena memang Pak Johan sebagai pendiri Intervidei itu tahun 91 92 awal-awal Intervidei dan kalau saya ke Jakarta sering juga menginat di proklamasi situ saya ingat kamar di atas naik tangga kecil ke atas Pak Johan di rumahnya maksudnya di rumah di proklamasi yang penting bisa tidur saya bilang jadi sering itu dan seperti yang dikatakan tadi kesederhanan Pak Johan ampun saya sampai menjadi menteri saya ikuti terus karena dekat sering bertemu sering kita ada kontak-kontak dan ada banyak lagi termasuk kalau pergi ke ruangan ke Pak Johan ketika di Litbang waduh itu space Pak Johan bukan hanya tempat tidur yang kecil tapi ruang kantor itu bertumpuk dokumen-dokumen ya tapi Pak Johan Pak Johan nggak pindah di ruang yang lebih besar ah cukup lah di sini katanya jadi hidup sehari-hari di situ kerja juga di situ itu cara Pak Johan menjalani kehidupan pekerjaan dan karya-karyanya yang luar biasa nah sedikit ketika Pak Johan bergabung dengan interview day itu memang Pak Johan kan agak gelisah risau ketika ada peralihan dari Menteri Agama Mukti Ali ke Alamsa General Alamsa 71, 78 dan seterusnya karena menurut Pak Johan ini sudah sangat lain sangat berbeda apa yang digagas oleh Mukti Ali dalam kaitan dengan program pembinaan kerukunan hidup umat beragama itu sudah berbeda dengan apa yang sudah mulai dirancang oleh Alamsa sebagai seorang jenderal yang Pak Johan bilang kalau bahasanya dalam buku dalam tulisannya dalam buku 20 tahun interview day ini kami beri judul belajar dari perbedaan ini ada Pak Johan di sini ya ada Pak Johan efendi itu Pak Johan menulis tentang itu dan karena itu judul tulisan Pak Johan pada saat itu interview day hadir pada saat yang tepat itu jadi ketika Sumartana mengajak Pak Johan ini kelompok Jogja Jakarta waktu itu ya Daniel Pak Johan dengan Ahmad Wahid dengan sudah dengan Mukti Ali sebelumnya Sumartana Daniel Zulkifli Lubis Julius Siaranamual di Jakarta Asmarana Baban mereka itu bertemu bertemu antara Jogja dan Jakarta sampai melahirkan interview day nah kemudian tahun 93 interview day baru masuk tahun ketiga ya itu 93 saya kira Pak Johan membawa Pak Chandra ke interview day memperkenalkan Pak Chandra kepada Sumartana dan saya yang menerima waktu itu mereka di interview day dan mengatakan bahwa ini kawan kita dari Konghucu yang sedang mengalami apa diskriminasi dari pemerintah orde baru dan membutuhkan dukungan dari kita untuk bagaimana mereka bisa menjadi salah satu agama di Indonesia nah sejak itu interview day mulai bersama-sama dengan teman-teman Konghucu dan banyak lagi ya Pak Prajarto dari Percik dan beberapa sampai advokasi Budi dan Lani perdikahan di Surabaya dan lain-lain itu ya itu mendampingi Konghucu sampai kemudian kita mengadakan satu seminar tentang konfusianisme di Indonesia yang semua tulisan dari pembicara kami bukukan Pergulatan mencari jati diri konfusianisme di Indonesia ini ini tulisan-tulisannya masih wah nanti aja kapan-kapan ke interview day bisa lihat dan karena itu juga saya pertama kali diinterogasi oleh polisi di Jogja dua kali delapan jam itu tahun itu dan ketika mau harus menandatangani bab itu saya tidak mau karena saya diminta saya diminta menandatangani bab saya minta satu eksem satu kopi untuk saya ya kan masih ketik ini pakai mesin tik belum komputer dulu itu mereka tidak berikan saya bilang loh saya kan harus menandatangani masa saya tidak dapat kopi tidak bisa bu ini sudah standar begini-begini tanya kepada polisi-polisi yang dua dua bengkok itu ya sama sekali tidak mengerti apa itu penghucu hanya perintah komendan saya minta bertemu dengan komendan waktu itu minta maaf bu tidak berada di tempat biasalah standar jawabannya nah itu pengalaman dengan Pak Johan sangat menarik karena itu berada pada posisi untuk membela orang kelompok-kelompok teman-teman yang terdiskriminasi tadi sudah kita dengar banyak hal tentang itu dan berikut yang saya mau sharing juga Pak Johan itu sering kami ajak ke daerah-daerah program kami itu kan banyak di daerah-daerah kita ajak ke Papua kita ajak ke Medan kita ajak ke Manado ke Banjarmasin apalagi karena pulang kampung kan di kandangan saya pernah diajak ke rumahnya ke kampungnya dijelaskan kita lalu diminta bicara di Stein kandangan waktu itu Stein ya saya kira dan ya kita bersama-sama waktu itu dan Pak Johan senang sekali ketika kami mulai dengan program-program studi agama-agama itu ketika bahai agama-agama apa yang disebut tadi oleh Pak Engkus ya kepercayaan atau lokal apalagi Sikh Konghucu Yahudi itu semua masih masih konyol di zaman Orde Baru ya jadi kita sudah mulai studi agama-agama kita di Intervie Day jadi kita dan itu ada buku semua ya sejarah teologi etika agama-agama semua agama itu yang termasuk tentu agama-agama Islam Kristen Katolik Protestan dan ini saya selalu kalau ke Jakarta pergi ke Paramadina masih di Pondok Indah ini ya masih dulu ini yang gedung dulu ya saya selalu mampir situ ketemu ya Mas Budi juga dulu ketemu siapa ya beberapa saya ambil brosur kurikulum dari Paramadina saya pelajari nah itulah yang kita terapkan di Intervie Day juga Pak Rudy sebagai pengajar BHAI waktu itu jadi bolak-balik Jakarta Jogja setiap Sabtu itu untuk mengisi mata kuliah BHAI dan itu Pak Johan sangat senang dan sekarang kita kembangkan sudah 12 sudah 12 tahun program yang kami sebut juga Sekolah Lintas Iman SLE kerjasama dengan Sanata Dharma UKDW WIN dan itu itu menarik sekali sangat menarik berikut yang saya ingin share dalam kaitan dengan WCRP tadi Mas Budi kalau nggak salah yang bilang Pak Johan bersama Gus Dur dan Habib Kirsin sebenarnya ke Israel video video itu kami mulai jadi Amanda saya ini masih pemula sekali di forum WCRP di Itali waktu itu Riva Delgarda Ibu Gedong sudah lama di situ maksudnya di WCRP sudah sebagai Presiden salah seorang Presiden yang ketika di Riva Delgarda itu kemudian diganti oleh Gus Dur dan Ibu Amanda dan saya itu punya pengalaman nanti aja deh kita ngobrol nah sejak saat itu itulah mulai kita merancang mempersiapkan membidani ICRP ICRP yang kemudian dinamakan ICRP karena dulu itu chapter Indonesia WCRP itu tidak istilahnya tidak bekerja tapi kita tidak mau jadi ICRP tandingan gitu ya kalau mau ICRP ya ICRP gitu kan sejak itu kita mulai merancang membidani ICRP itu rapat berapa kali di Jalan Jaksa saya diajak Gus Dur ke Mataram ke Lombok macam-macam lah apa ya kita berusaha itu dan pertemuan bahkan juga di Paramadina kantor Paramadina Mas Budi masih ingat itu satu kali kita bertemu di sana sampai kemudian lahirlah ICRP saya sendiri pernah duduk sebagai pengurus di ICRP periode pertama ya dan ya sesudah itu tidak lagi nah jadi jasa juga Ibu Gedong dengan Pak Johan Gus Dur kemudian juga menjadi salah seorang presiden di WCRP sejak Rifadel Garda itu luar biasa Ibu Gedong kemudian menjadi honorary presiden di WCRP gitu nah hal yang ke enam satu saat dalam rapat pengurus interview day saya lupa persis tahun berapa 2012 13 atau 14 di UGM ya kami rapat di UGM Pak Johan menyampaikan dan mengekspresikan kebanggaannya terhadap interview day katanya begini saya ini ikut mendirikan interview day interview day ini adalah lembaga yang tidak punya uang tetapi bekerja dengan hati uh saya kaget sekali waktu itu saya benar-benar kaget Pak Johan apa yang dikatakan itu menyentuh sekali dan benar kita gak punya duit interview day tapi makanya kalau teman-teman bilang Mbak Elga ini bilang gak ada duit kok kegiatannya gini saya bilang makanya kalian jangan kerja hanya dengan duit harus kerja juga dengan iman saya bergurau aja gitu nah jadi apa ya Pak Johan memberi perhatian walaupun Pak Johan itu apa ya bingung kadang-kadang merasa tidak enak bagaimana menolong interview day dari segi keuangan ya tapi tiap kali Pak Johan datang Pak Johan melihat bagaimana keadaan interview day dan perkembangan interview day nah karena itu ketika Pak Johan sakit ya bersama istri di apartemen di mana itu di Jakarta sana kemayuran ya tiap kali saya ke Jakarta pasti datang pasti saya menjenguk waktu Pak Johan masih bisa duduk di meja besar itu kita duduk ngobrol tapi lama-lama sudah tinggal di tempat tidur ya saya ke kamar ibu katakan silahkan masuk ngobrol aja di kamar Mbak Elga dan kami ngobrol kami apa ya ya saya beri juga cerita-cerita yang menarik sekalipun Pak Johan sudah secara kesehatan sudah menurun dan Pak Johan benar-benar sangat berharap kepada interview day nah dalam percakapan dan mendengar nasihat harapan dari Pak Johan kepada saya dan kepada interview day kepada kita semua teman-teman saya katakan begini kepada Pak Johan bahwa saya masih selalu ingat apa yang dikatakan Pak Johan beberapa tahun yang lalu itu yang tadi itu ya interview day itu tidak punya uang tapi bekerja dengan hati itu yang bagi Daniel tahun 2019 kemudian Daniel Takedaya Ah El kita harus cari uang jangan jangan bekerja dengan tidak ada uang ternyata Daniel udah duluan dia lagi dan meninggalkan kita apa ya tapi saya waktu itu bilang begini kepada Pak Johan ya kami tetap pegang apa yang dikatakan Pak Johan agar komitmen dan integritas kerja-kerja interview day tidak mudah terombang ambing atau dikendalikan oleh uang jadi itu soal komitmen dan integritas ya kita perlu ilmu kita perlu keterampilan kita perlu teman itu pasti tapi ya itu tadi ya dikatakan tadi zaman begini ini segala kemungkinan boleh saja termasuk lembaga-lembaga seperti kita ya apa dalam gerakan-gerakan seperti ini nah beberapa hal yang saya mau katakan benar yang dikatakan banyak kawan tadi ya Pak Johan itu sederhana mandiri kalau Pak Sudha bilang tadi melekat tidak melekat ya itu mungkin kalau dalam buddhism kan kemelekatan itu nah Pak Johan bukan orang yang apa punya hobi memelihara kemelekatan termasuk dengan kekuasaan uang kemewahan itu waktu menjadi menteri kami ke rumah di apa jalan apa perumahan oh perumahan menteri ya ya menteri kita pergi ya ampun jalan dan pasar Bu Helga dimana jalan dan pasar ini rumah menteri kok kayak gini maksud saya membayangkan rumah menteri itu kan biasanya kalau lihat wah tapi itulah Pak Johan kan dan keluarga ya istri anak-anak kebetulan Yorna itu saya kenal baik karena masih SMP SMA satu sekolah dengan kepunakan saya di Jakarta jadi saya cukup tahu nah juga sekalipun Pak Johan itu pendiam kelihatan ya saya satu saat sampai pikir Pak Johan ini sufi juga mungkin ya maksudnya tingkat apa gitu ya dia tegas sekali kalau mau bicara ya wise gitu ya wise tegas dan luar biasa kuat punya punya kekuatan dari dalam yang kuat sekali pengalaman saya ya dengan Pak Johan tapi Pak Johan itu benar mau memperhatikan orang kecil orang yang terdiskriminasi mau membela waduh itu itu benar itu sangat sangat bisa dibuktikan nah ada cerita lucu satu kali Pak Johan ini Pak Johan bercerita kepada saya ya di Atmajaya Jakarta beri ya ada pertemuan mahasiswa lalu ada mahasiswa yang bertanya begini kepada Pak Johan Bapak bisakah memberi nasihat kepada kami anak-anak muda ini sebagai masa depan bangsa apa Pak Johan bilang nasihat saya adalah jangan suka minta nasihat berpikirlah dan berbuatlah secara bertanggung jawab itu itu nasihat Pak Johan jadi mahasiswa itu katanya berharap sekali Pak Johan memberi nasihat kepada mereka ya sebagai generasi muda tapi itu jawaban Pak Johan jangan suka minta nasihat nah saya yakin ketika Pak Johan tahu kita sudah sampai 30 tahun interview day ya yang tanggal 10 kemarin Agustus kita rayakan bersama-sama dengan jaringan lokal nasional regional dan internasional saya yakin Pak Johan senyum luar biasa sangat bangga sangat bangga dan tetap bersama kita untuk tetap maju ya dan kiranya interview day tetap konsisten memperhatikan menemani memperkuat teman-teman jaringan di daerah-daerah dan itu kekayaan interview day ya juga tetap dengan pendidikan pluralisme mengelola memaknai dan merawat perbedaan bersama-sama dengan guru-guru anak-anak muda dan pemimpin agama-agama berbasis komunitas dan itu merupakan kegiatan interview day karena itu dalam kaitan 30 tahun sekarang ini kami sedang mengerjakan antara lain satu buku yang terdiri dari 8 tokoh yang kami katakan tokoh gerakan antar iman di Indonesia untuk perdamaian salah satunya adalah Pak Johan nanti buku itu Mas Budi yang akan memberi pengantar Pak Sakarya Ngelo yang mengedit dan Pak Bob Hefner Epiloh dan ada 8 orang penulis itu hadiah kami antar lain untuk Pak Johan terima kasih terima kasih Mbak Elga cerita yang sangat menyentuh ya dan Pak Johan rupanya memang sangat aktif dalam dialog antar iman ini tadi kita dengar banyak dari teman-teman atau sahabat Pak Johan di ICRP tapi sebenarnya di intervide juga sangat kuat ya bagaimana interaksi antara Pak Subartana Mbak Elga Pak Johan dan kemudian membangun visi-visi untuk gerakan antar iman di Indonesia baik terima kasih Mbak Elga selanjutnya kita mau dengar dari Silvana Mbak Silvana Selamat malam terima kasih banyak Mas Budi Munawar dan Mas Elza juga kawan-kawan yang lain atas inisiatif malam hari ini saya juga berterima kasih saya dilibatkan kelihatannya saya yang paling junior di antara semua sahabat Pak Johan dalam hal kapan bertemunya masih ada ilma dan lain-lain baik salam damai salam sejahtera salam Pancasila untuk kita semua pertama kali saya bertemu Pak Johan itu mungkin kurang lebih tahun 94 ya 1994 di Belanda ketika saya sedang studi S2 di di Kroningen Belanda Utara tapi saya sering kalau weekend saya pulang ke rumah Sending di sebuah desa kecil yang sangat entran di Kota Leiden di sana saya bertemu Pak Johan waktu itu konon Pak Johan baru pulang dari Israel dengan budur mampir mampir Belanda kalau tidak salah ini ada beberapa orang ada KLG juga yang mungkin tahu pada zaman itu dan kami baru ketemu tapi saya merasa sudah seperti sahabat lama memang Pak Johan sangat cepat melampaui batas-batas termasuk walaupun baru bertemu saya masih lumayan muda waktu itu masih umur berapa ya aku ya 25 mungkin lalu beliau sudah sangat akrab dengan saya dan beliau saya sempat mengantar Pak Johan jalan-jalan selama beliau di uskais itu kami tinggal di satu gedung yang sama beda lantai saya di lantai tiga tempat tinggalnya mahasiswa waktu itu tetangga kamar sebelah saya itu jajat Burhanuddin sekarang dia kayaknya pejabat di UIN Sarifidaya itu lah mungkin beliau juga tinggal di guest house yang sama dengan saya rumah sending rumah misi kemudian saya mengantar Pak Johan jalan mencari oleh-oleh untuk anak-anak beliau ada ikat pinggang dibelinya ada lipstick oleh-oleh untuk anak perempuan beliau kalau saya enggak salah lalu juga kami jalan-jalan ke Pasar Lowak Pak Johan juga suka rupanya nyari apa namanya mungkin iseng aja diajak kawan-kawan jadi gini loh student-student Indonesia di Belanda waktu itu salah satu hiburannya itu ke Pasar Lowak kalau udah pusing cari barang lucu-lucu di Pasar Lowak dan karena ke Pasar Lowak itu hari Sabtu atau hari Minggu bahkan sebagian diantara kami menyebutnya kita ke Gerija Hijau padahal maksudnya ke Pasar Lowak dan yang pergi juga kami-kami yang Geristen-geristen juga Saya merasa sangat terkesan karena seorang tokoh seperti beliau menembus sekat-sekat macam-macam sekat-sekat dan memperlakukan saya bagikan sahabat lama kemudian tahun 97 saya selesai kuliah saya pulang ke Indonesia waktu itu keadaan Indonesia sudah mulai kritis saya tidak mencari Pak Johan karena ada begitu banyak kesibukan saya sebagai anak muda yang sedang bersemangat selama di Belanda saya sering ikut dialog antaragama dengan kawan-kawan yang dikirim oleh IAIN waktu itu untuk studi di Leiden sebagian mereka sudah jadi rektor-rektor mungkin di beberapa IAIN di Indonesia ini jadi kami diskusi membicarakan kasus itu Bondo antara lain dialog itu cukup rutin diinisiasi difasilitasi oleh Pak Yes Perslob yang juga tentu bersahabat dengan banyak tokoh di Indonesia nah 97 saya bertemu dengan Madia kemudian ikut-ikut sebagai anak muda untuk mulai masuk dalam gerakan lintas iman di Indonesia dan karena Amanda saya bertemu lagi dengan Pak Johan dan setelah itu kami menjadi sangat dekat saya menjadi saya menjadi relawan dalam artian menjadi bahkan saya menyediakan diri menjadi asisten Pak Johan nggak diangkat nggak diapa saya senang banget membantu Pak Johan waktu itu untuk hal-hal sederhana-sederhana nganturin surat dalam rangka pendirian ICRP mencari alamat para pendiri sekalipun saya juga pendiri dan untuk itu saya naik kendaraan umum dan karena Pak Johan itu begitu sederhana saya sering sekali ke kantor beliau di Kemenak waktu itu beliau kepala Litbang dan saya merasa saya harus berguru pada beliau yang saya kagumi ini nyantri pada Pak Johan dan saya bersyukur saya ketemu lagi dengan Pak Johan nah kemudian setelah itu sisanya adalah sejarah karena saya kemudian bersama Pak Johan belajar berguru menggerakkan ICRP dan ketika pada saatnya Pak Johan menjadi menteri saya sangat kagum karena Pak Johan tidak berubah sedikitpun tidak ada perubahan yang saya lihat dari dalam hal karakter memperlakukan orang lain pikiran-pikiran nilai-nilai tidak ada perubahan waktu beliau menjadi menteri beliau juga lumayan sering itu jalan kaki dari rumah beliau di proklamasi 51 kalau saya tidak salah bertamu ke rumah tinggal saya di rumah dinas STT Jakarta jalan proklamasi 27 dan Pak Johan suatu saat beliau jalan dari jauh bawa kayaknya tasnya berat yang dibawa tas plastik rupanya itu makanan hadiah dari orang-orang yang bertamu terus beliau bawa untuk saya dia bilang ini Silvana untuk kamu saja makan di rumah sekeluarga terus karena tidak ada yang makan di rumah saya jadi saya cukup kaget orang setinggi ini saya itu lari tergopoh-gopoh menyambut beliau karena rumah saya paling belakang Pak Johan jalan dari gerbang depan saya tergopoh-gopoh menyambut beliau saya angkat itu tas Pak Johan tidak usah repot-repot begini saya bilang tidak apa-apa tidak ada yang makan ini di sini saja dan saya beberapa kali ke rumah dinas beliau sama dengan kesan kawan-kawan yang lain rumah dinas tidak ada apa-apa Pak Johan masuk rumah dinas kalau saya tidak salah saya Bu Musda dan Mbak Amanda mengantar beliau membawa satu koper dan saya dengar beliau keluar dari rumah dinas itu sama juga bawa satu koper yang sama itu nah kawan-kawan sekalian saya pendek-pendek aja ya dalam banyak hal saya dekat ketika saya membantu ICRP bersama Mas Elza Mbak Indah kemudian dengan Ilma waktu itu Ilma masih relawan ya kalau tidak salah ya lalu ada Emma pada masa-masa berikutnya ya Emma sekarang sudah jadi staff di DPR sana ya saya merasa saya dibentuk pada masa itu dan yang paling penting adalah saya juga berteologi sebagai orang Kristen yang pendeta ya terutama teolog saya berteologi dan dibentuk teologi saya pada masa-masa pembelajaran menurut saya itu masa-masa formasi saya di ICRP nah hukum apa namanya hukum kasih dalam kekristenan adalah salah satu ajaran kunci bahkan mungkin kekristenan dikenal dengan hukum kasihnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia nah saya melihat Pak Cuhan melaksanakan hukum itu kalau kita membaca menafsir hukum itu dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Hans Kung seorang teolog katolik yang mengatakan a love of God without love of humanity is not love at all Pak Cuhan sangat mencintai kemanusiaan dan itu bukan diteoritisasi tak baru tadi saya dengar Mas Budi dan Mas Elza yang apa apa menyampaikan kepada kita semua apa pokok-pokok teologi Pak Cuhan Effendi tapi saya melihat itu dalam laku beliau sehari-hari Hans Kung juga bicara soal anonim Kristen jadi saya pikir-pikir Pak Cuhan ini kok lebih Kristen dari kami gitu ya kasihnya itu melampaui batas-batas dan dipraktekkan bukan diteorikan jadi karena itu saya sendiri kadang-kadang heran juga kenapa saya belajar tentang kasih kepada kemanusiaan dari Pak Cuhan Effendi bukan dari orang-orang lain yang saya mengenal begitu banyak teolog saya belajar dan saya menghormati mereka saya mengasihi mereka tapi dari Pak Cuhan itu yang saya pelajari jadi Pak Cuhan Effendi terima kasih banyak saya yakin apa namanya spirit Pak Cuhan akan tetap hidup di antara kita dan kita akan terus memperjuangkannya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan masyarakat Indonesia ini terima kasih Mas Budi Mas Elsa ya oke terima kasih Mbak Silvana waktu makin malam masih ada empat orang lagi yang akan bicara nanti di bagian akhir yang akan bicara gongnya adalah Mas Ulil sebelum dimulai saya ingin menyampaikan pesan dari anak Pak Cuhan yang juga ada di ruang ini pada malam ini barusan SMS saya dan minta ini disampaikan jadi saya bacakan saja Kak Elza boleh Nona Nona itu yang tadi disebut oleh Elga Tuyorna tolong sampaikan rasa terima kasih ke semuanya atas terselenggaranya acara ini dan kenangan baik terhadap Bapak maaf Nona tidak bisa menyampaikan karena terlalu emosional untuk mendengarkan kesan-kesan baik terhadap Bapak saya jadi Nona pesannya sudah Kak Elza sampaikan sekarang kita akan mendengarkan salah satu pembicara lain yaitu Ustadz Miftah beliau ini putra Kang Jalal sahabat baik Pak Johan sejak lama silakan Ustadz terima kasih Mas Alza Mas Budi para guru semua Ibu dan Bapak yang saya hormati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam Pancasila saya merasa terhormat dan beruntung dapat menyimak pembicaraan dari awal sungguh apa yang berasal dari hati akan sampai ke hati pula dan menyimak apa yang disampaikan oleh para guru sejak awal saya kira Allah Yerham Pak Johan Effendi adalah orang di balik layar dalam artian saya mendengar begitu banyak karya kiprah yang dan nantinya saya akan sampaikan kesimpulan saya orang di balik layar itu aktor intelektual dalam hal ini penggagas yang menghasilkan begitu banyak kader kita semua diridik oleh beliau beliulah satu di antara guru bangsa kita saya setelah Allah Yerham Ayah Anda tercinta itu kemudian kami anak-anak mendirikan satu yayasan yang kami sebut Yayasan Jalan Rahmat jadi ketika Bang Elza menghubungi saya saya berkata untuk nama mohon tuliskan Yayasan Jalan Rahmat sekaligus juga memperkenalkan dan izin bergabung sebagai junior dalam berbagai kegiatan baik itu kegiatan-kegiatan interfaith segala bentuk yang bisa kami ikut berpartisipasi dalamnya Insya Allah kami siap sebagai contoh Bang Elza ini kawan-kawan sudah siapkan backdrop saya khusus karena saya tidak kebagian backdrop yang default dari panitia jadi teman-teman buat khusus ini walaupun jatah saya 7 menit teman-teman buat backdrop ini lebih dari 7 menit di belakangnya ini ada gambar para guru bangsa ada Allah Yerham Ayahanda Tercinta Lalu Cak Nur Kusdur dan Pak Johan Allah Yerham dan ketika kami mendesain gambar ini kami merasa ada kemiripan secara fisik diantara keempat guru bangsa kami ini dalam filsafat Islam ada yang disebut dengan harakah jauhariyah ketika seseorang digerakkan jauharnya karena cinta yang sama karena misi dan tujuan yang sama kadang-kadang ada perubahan juga itu ada perubahan substansial nah secara khusus tentu pengalaman dengan Allah Yerham Pak Johan adalah ayah saya beliau sangat banyak terlibat aktif bersahabat baik dengan Pak Johan beberapa yang saya ingat diantaranya pertama ketika bersama rombongan ICRP saya kira atau mungkin sebelum itu saya mesti mengingat dengan lebih baik itu saya kira pada awal pendirian atau pada awal dibawa rombongan ICRP itu ke Yayasan Mutohari dan di atas di atas bangunan Yayasan Mutohari itu tertulis hadis baginda Nabi yang sebetulnya disepakati oleh kaum muslimin yaitu aku sabda baginda Nabi adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya melihat hadis itu di depan pintu Mutohari itu rombongan ini sebagian bersiap masuk sebagian masih sungkan dan sebagainya dan Pak Johan yang memimpin untuk membawa seluruh rombongan itu masuk ke dalam karena tidak mudah diidentikan dengan Mutohari tidak mudah diidentikan dengan Allahyarham Kang Jalal tidak mudah diidentikan dengan Syiah jadi bersahabat dengan Syiah berarti kalian Syiah juga dan bagi Pak Johan sekali lagi sebelumnya disampaikan para guru tadi itu sudah selesai nah komunitas ini yang dibangun oleh Allahyarham Ayahanda kami tercinta ini saya akan menyebutkan peranan Pak Johan di balik layar karena tadi misalnya Pak Zafrullah Kontoh menyebutkan meskipun mungkin masa jabatan beliau sebagai Menseknek sangat singkat 11 bulan tetapi ada 2 prestasi paling tidak saya mengambil 2 prestasi ini awal dan akhir yaitu 20-an hari setelah beliau menjadi Menseknek beliau mengupayakan sampai dikisahkan tadi oleh Pak Zafrullah Khalifah Jemaat Ahmadiyah datang ke Indonesia bertamu ke Istana Negara itu peran Pak Johan di balik layar dan peran beliau di balik layar berikutnya ini juga untuk disaksikan oleh saudara-saudara dari organisasi yang didirikan oleh Allahyarham Ayahanda yaitu Ijabi Ikatan Jemaah Ahlul Bayit Indonesia untuk diketahui Ijabi ini berdiri memang benar pada zaman Allahyarham Kihaji Abdurrahman Wahid tetapi orang di balik layar yang mengupayakan yang mengusahakan yang menjadwalkan yang menghubungi Bapak Presiden Allahyarham Kihaji Abdurrahman Wahid adalah Pak Johan Effendi ini mungkin jarang diketahui oleh banyak orang Mas Elsa karena Ijabi berdiri itu diizinkan untuk mendeklarasikan organisasinya di tempat bersejarah gedung bersejarah yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dan berangkali sulit terjadi setelahnya karena tidak ada orang semisal Pak Johan yaitu Ijabi dideklarasikan di gedung Merdeka Bandung tempat bersejarah dan izin itu kami peroleh melalui Sekretariat Negara tidak mungkin dapat menggunakan gedung Merdeka tanpa izin dari Sekretariat Negara tidak banyak orang tahu bahwa the man behind the scene-nya itu adalah Allahyarham Pak Johan Effendi ini beliau berjasa benar itu setelah itu 20 hari 20 harian setelah beliau menjadi menseknek beliau mengundang Khalifah Jemaat Ahmadiyah dan 20-an hari setelah beliau mengusahakan supaya Ijabi bisa mendeklarasikan dengan restu dari Bapak Presiden waktu itu di gedung Merdeka 20-an hari setelah itu beliau resign dari posisi beliau jadi diapit oleh dua 20-an ini Pak Johan Effendi 20-an pertama untuk kawan-kawan Jemaat Ahmadiyah dan 20-an terakhir masa jabatan beliau itu untuk teman-teman Jemaat Ahlul Bayi seakan-akan beliau menyampaikan bahwa misi beliau akomplis jadi Ijabi yang sekarang sudah lebih dari 20-an pengurus wilayah di berbagai daerah itu bisa hadir tumbuh selegus laporan karena kita yakin Allahyarham menyaksikan kita semua laporan pada beliau restu dan izin beliau upaya beliau sekarang Ijabi berkembang di berbagai tempat di berbagai daerah sudah sekitar 20-an pengurus wilayah jadi kami sangat berhutang budi pada beliau dan untuk itu mohon izin juga ini di belakang saya juga sebelah sini ini ada dua buku Sang Pelintas Batas dan buku yang sama ditulis juga dengan judul yang sama Sang Pelintas Batas untuk ayah anda ini dari mahasiswa-mahasiswa beliau di Fakultas Ilmu Komunikasi jadi ada ada kemiripan juga nah yang terakhir ini mohon izin karena beliau berdua ini sering hadir ayah anda dengan Allahyarham Pak Johan dalam berbagai acara misalnya ada peresmian gereja saya kira kalau Pak Pendeta Albertus Pati hadir di bersama kita beliau waktu itu ada pendirian gereja di Bandung yang ikut hadir adalah Pak Johan dan Allahyarham yang anda tercinta kemudian ada juga ketika Allahyarham membedah buku beliau mohon izin share screen kalau sudah diizinkan nah kami ini di Ayasan Jalan Rahmat itu berniat untuk mengabadikan mohon izin para guru yang hadir disini sekaligus juga sosialisasi karya-karya para guru bangsa kita kami ingin mengabadikan karya keempat guru bangsa kita saya sudah pernah dengan Mas Budi juga saya kira waktu itu waktu 100 harinya Allahyarham ayah anda ini kami punya situs jalanrahmat.id sudah bisa dihadirkan kawan-kawan lalu kami ada ada aplikasi Jalan Rahmat JR Digital Library ada juga JR Academy dan itu tidak khusus untuk hanya dokumentasi karya Allahyarham ayah anda tapi juga untuk guru-guru bangsa kita semua mohon izin juga kami akan hubungi tentu secara legal hak terbit dan sebagainya kepada keluarga yang bersangkutan pada lembaga-lembaga yang terkait dan seterusnya nah ini situs jalanrahmat.id tapi ada tulisan ada diskusi bersama Allahyarham membahas buku Pak Johan yang tadi disebutkan tentang Al-Quran itu boleh di klik bagian tulisan Pak Johan nah ini membaca pesan-pesan Al-Quran saya kira ini izin kami posting ulang dari Islamlib dan ini ada di jalanrahmat.id disini interaksi Bapak saya menyebut Allahyarham begitu dengan Pak Johan yang sangat dekat jadi banyak hadir banyak kesempatan dan sangat kagum dan saya kira satu di antara dalam tanah petik tadi orang di belakang layar sehingga para pengikut Ahlul Bayit Al-Quran dapat menyuarakan haknya dari lorong-lorong sejarah di gedung merdeka itu adalah karena hubungan yang dekat juga dari Allahyarham Ayahanda dengan Allahyarham Pak Johan Effendi jadi terima kasih sebesar-besarnya izinkan saya karena saya menyimak dari awal sampai akhir disini ada Kiai Ulil nanti saya tadi disebutnya ustad oleh Mas Elsa padahal banyak yang lebih ustad dari saya tapi saya ingin secara khusus ini yang terakhir untuk menghadiahkan doa bagi Pak Johan sesuai dengan doa kita sendiri tapi izinkan saya untuk mengajak Ibu dan Bapak untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau Al-Fatihah Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Ustadz Miftah gaya bicaranya betul-betul mengangani ke Kang Jalal Bapak Ibu sekarang yang akan bicara adalah salah satu murid Pak Johan sejak lama sejak tahun 80-an juga dia dia seorang aktivis perempuan yang terkenal dan selalu bertemu saya di setiap acara apapun dalam kaitan dengan Pak Johan bahkan 12 tahun yang lalu mungkin masih ingat membuat buku 70 tahun Pak Johan kami wawancarai beliau selama 3 hari 3 malam di Puncak Nengdara silakan terima kasih Kak Budi Kak Elsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu senior yang bisa saya sebut satu persatu dan rekan-rekan atau kolega seperjuangan suvisi yang hadir untuk mengenang Pak Johan FNB jadi saya punya kesan banyak ya dengan Pak Johan banyak sekali tetapi dalam waktu yang sangat singkat saya ingin memanfaatkan beberapa kata kunci ya tentang Pak Johan itu pertama menurut saya dia adalah seorang perkat atau seorang konektor terutama perkat kami perkat kami segenerasi senior saya bahkan dengan Mbak Omi jadi kalau kalau ada Pak Johan kesini kami kumpul salah satunya dengan Mbak Omi dan Kak Budi dan Mas Elsa untuk bicara banyak hal mulai dari hal yang remeh-remeh sampai soal kebijakan negara jadi Pak Johan itu benar-benar sebagai seorang perkat kuat bagi kami yang menyebabkan yang mengakibatkan kami sering kumpul yang itu tadi mulai dari seminar ya Kak Budi ya seminar bukunya beliau sampai soal makan-makan bareng gitu itu jadi Pak Johan berkat kuat sejujurnya kehilangan Pak Johan kami jadi kurang bertemu dengan para senior dan juga teman-teman seangkatan atau kolega saya jadi Pak Johan terkuat sekali jadi dia memberikan energi yang sangat positif bagi kita semua yang memungkinkan itu kami sering kangen dia dan terhubung dengan yang lain-lain tapi jangan lupa peran ibu peran ibu menurut saya penting sekali peran ibu Johan itu penting sekali di dalam menganggap kami sebagai anak-anaknya benar-benar mereka itu kedua orang ini menganggap kami saya tidak tahu pengalaman teman-teman yang lain tapi pada saya itu seperti anaknya sampai saking deketnya Pak Johan membeli rumah di Pamulang mas Elsa ingat saking deketnya dengan kita beliau membeli rumah di Pamulang dan ingin menghabiskan masa tuanya di Pamulang ini bersama kami ingin menghabiskan masa tuanya bersama dan di lalahnya juga saat ibu meninggal kami saya Ilma dan beberapa teman yang lain itu bersama ibu di dalam satu minggu bersama ibu menemani bapak menemani Pak Johan dan juga anak-anaknya sampai ibu harus dikubur di mana itu rundingannya rundingan kami itu rundingan kami dan yang terakhir ketika Pak Johan meninggal di Australia Nona itu yang pertama telpon kepada saya apakah dikuburkan di Indonesia atau di Australia itu juga perbincangan dengan kami jadi sebegitu dekatnya tapi yang mendekatkan semua itu yang kedua ini yang ingin saya tanya yang saya ingin sampaikan yang mendekatkan semua itu itu adalah menurut hemat saya kesufian Pak Johan yang mendekatkan semua itu adalah kesufian Pak Johan mungkin Pak Johan tidak tidak bertarekat Ustaz Ustaz Rahmat Ustaz Putranya mungkin Pak Johan tidak bertarekat mungkin Pak Johan tidak formal memiliki mursyid di dalam ritual apa namanya sufistiknya tetapi tadi sebagaimana di kesaksian teman-teman semua bahwa pada perilakunya itulah yang membuat dia sufif jadi bukan ritualnya bukan jenis zikirnya seperti apa tetapi pada perilakunya itulah dia pintar tapi tidak ingin kelihatan pintar dia sangat pintar dia intelektual tetapi sangat rendah hati dan tidak pernah menonjol-nonjolkan kepintarannya berbicara seperlunya saja bahkan kalau tidak digali-gali kalau tidak digali-gali sama kita sulitnya minta ampun untuk berbicara untuk tidak memperlihatkan kepintaran itu luar biasa tadi soal rendah hati misalnya soal rendah hati soal apa namanya kasih kepada orang kecil menurut saya itu adalah wujud dari kesufiannya jadi kedekatan beliau mungkin yang mendekatkan kami semua itu adalah karena batinnya itu yang apa ya yang batinnya itu dalam praktek hidupnya itu tazkiyatun nafes tazkiyatun nafes itu ya membersihkan hati dengan tidak ada kebencian full kasih sayang full cinta misalnya kayak begitu itu tadi disampaikan oleh apakah dia sufi kalau saya akan menjawab dia sufi gitu ya dan kesufian itu terlihat pada karya-karyanya sebenarnya termasuk karya-karyanya tentang pesan-pesan Al-Quran yang kebetulan kami waktu itu saya moderatornya Kak Budi salah satu pembedahnya dan karya terakhir beliau yang apa namanya Al-Quran Kitab Samawi itu ya Kitab Wuitik itu salah satunya dititipkan kepada saya salah satunya dititipkan kepada saya jadi kalau ada yang mau berniat untuk apa namanya untuk menerbitkan saya salah satu orang yang megang karya itu ya orang yang megang karya itu dan menjelang meninggalnya juga saya ke Jilong ke Australia menjenguk beliau yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebenarnya yang paling penting dari warisan yang harus kita jalankan atau kita laksanakan atau kita lanjutkan dari Pak Johan adalah soal toleransi soal toleransi toleransi bukan hanya toleransi antaragama sebenarnya jauh lebih penting toleransi interagama antara Islam dengan Islam misalnya antara Sunni dengan Syiah antara Sunni dengan antara Sunni mungkin dengan Ahmadiyah atau aliran-aliran di dalam intra Islam yang lain yang sebenarnya ini krusial bahkan kadang-kadang di intra sendiri jauh lebih sulit kita untuk mengembangkan toleransi daripada mungkin intra itu warisan yang menurut saya atau sesuatu yang harus kita jalankan sesuatu yang bahkan juga misalnya toleransi antara orang yang tidak beragama terhadap orang yang beragama jadi orang yang tidak beragama jangan juga merasa tinggi hati dan merendahkan orang yang beragama sebaliknya orang yang beragama jangan merasa paling benar dan paling soleh terhadap orang yang tidak beragama toleransi-toleransi hal-hal mulai dari level yang kecil sampai level yang besar ini sebenarnya satu tantangan yang tidak mudah yang harus kita jalankan dan sebenarnya menurut saya jika kita mengingat Pak Johan yang terakhir itulah sebenarnya yang harus kita ingat dan harus bagaimana kita punya kemampuan menjalankan itu semua yang tantangannya sekarang menurut saya jauh lebih besar daripada mungkin tantangan-tantangan sebelumnya itu barangkali yang bisa saya sampaikan di dalam mengingat Pak Johan saya juga menulis untuk Pak Johan yang akan diterbitkan oleh interview day tadi yang ditampaikan oleh Mbak Elga soal Pak Johan dan tulisannya sudah jadi sebenarnya saya tidak tahu nanti koreksinya ada ada dimana saya tunggu koreksian tersebut saya kira itu apa-apa yang saya bisa kenang dari Pak Johan pada malam hari ini dan kita sekarang semua dihubungkan juga dari berbagai agama dan kelompok oleh Pak Johan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih Neng sekarang Halimah yang sudah menyiapkan puisi untuk Pak Johan silakan Halimah itu masih di ini suaranya masih di anmut ya oke Assalamualaikum dan selamat malam sahabat-sahabat saya semua yang mana telah disatukan oleh Bapak Johan Effendi saya mungkin akan membacakan saja untuk Bapak Johan Effendi sebelumnya mungkin saya ingin kerenolotkan bahwa saya begitu sangat mencintai Pak Johan Effendi sehingga kadang saya menulis di FB maupun dalam buku saya di beberapa buku saya terakhir pada buku Bayang Firdaus ini saya menulis menulis tentang Bapak Johan Effendi karena sejak tahun 1984 itulah saya berkenalan dengan sahabat saya sahabat-sahabat saya Kak Budi Kak Elja Kak Dini dan teman-teman lainnya sahabat-sahabat lainnya terima kasih kita berada di proklamasi dan mungkin saya yang lebih kepada menarik diri untuk lebih jauh terlibat dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh teman-teman tapi pada ini rupanya sudah banyak sahabat-sahabat atau Bapak Ibu teman-teman yang mana telah mengkronologikan petang Effendi makanya saya siapkan saja sahabat untuk Johan Effendi yang telah saya tulis di sehimpun puisi bilingwa KDH Mamanawir Bayang Firdaus Sajak untuk Johan Effendi Mimpi Membawaku Terbang Karya Halimah Munawir Malam ini 2013 kau datang dengan senyum tanpa kata tanpa suara teringat 31 tahun lalu kalau aku masih kosong dalam bingkai engkau mencoret kanvas itu dengan senyum tanpa banyak kata seiring waktu berjalan kau tabur benih cinta sesama pada lulur dan goresan pena dalam lukisan ideologi dan indah hari demi hari benih kau tabur tanpa genderang simponi berdendang diantara senyum persona berajut jiwa jiwa yang meronta mencari arti mengusir kekerasan dalam agama membangun kebersamaan sesama aku terjaga dan bertanya ada apa dengan bapak rindu menggigit awal-awal telefonis dokter atas cancer bersarang aku dan bapak masih menjalin kabar namun lama tak berkabar masih terbayang betapa cerianya wajah itu meniup lilin diantara dokter dan suster lalu dengan bangga mengirim kata bapak masih ada satu demi satu menetes air mata ketegaran dan pengharapan bapak menyentuh jiwa katanya fonis dokter bukan sesuatu yang harus ditakutkan rindu yang membunca pada sosok sang pelintas batas menghempas takut pada aku yang tak pernah naik pesawat kala itu membuat simpul dan oksigen diri pun berperang aku harus terbang bismillah tekatu dan aku menghibur diri sang penentu ajal bukan karena pesawat bukan pula karena menembus batas benua melaikan batas katulis tiwa dan di tangannya kini aku tidak lagi sedang bermimpi bersama bapak makan soto media ausi dengan senyum penuh arti aku bukan anak ideologismu aku anak ideologismu bukan biologis namun sayang dan cintaku seluas lautan biru Jilong 2013 puisi ini saya buat di Jilong ketika saya terbang ke Jilong karena mimpi bertemu bapak dan ternyata bapak memang juga merindukan salah satu anaknya yang walaupun belum bukanlah anak ideologis dan pada tahun 2013 itu bapak sudah pakai kursi ruda waktu saya ke ausi tapi tetap beliau mengajak saya untuk makan soto mie di salah satu mall yang ada di Jilong padahal waktu itu bapak tidaklah terlalu fit keadaannya akan tetapi beliau mengajak ayolah kapan lagi kita bisa untuk makan soto mie di salah satu mall yang ada di sini maka saya dan juga dengan anak-anaknya anak biologis yang Pak Johan bersama-sama ke mall kita berjalan sambil saya mendorong kursi rudanya dan beliau sangat ceria sekali ketika itu semangat untuk hidupnya sangat tinggi saya pun berkayakinan bahwa Tuhan pasti akan tetap memberikan nafas kepada bapak makanya pada tahun 2013 saya masih berharap bapak bisa ke Indonesia ternyata Alhamdulillah bapak setelah itu masih bisa ke Indonesia namun kabar terakhir itu waktu bapak lagi-lagi saya bermimpi bapak datang dalam mimpi saya ketika bapak sudah berada dalam perawatan di salah satu rumah sakit yang memang menurut saya disana itu adalah tidak hanya menunggu waktu bukan dalam perawatan tapi itu adalah tempat yang hanya untuk menunggu waktu kapan raga ini terlepas dari nafas Alhamdulillah saya juga bisa bertemu bapak ketika beberapa bulan sebelum beliau melepas nafasnya saya dan keluarga ke Jilong menengok beliau dan beliau masih masih bisa berbicara saya agak emosi ya kalau bicara tentang Pak Johan Effendi tidak bisa menahan rasa dan rindu pada beliau dalam kesakitan yang dialaminya beliau masih bisa tersenyum dan beliau masih dengan terbatas masih bisa bicara dan ketika itu dengan bungsu saya yang memang beliau sangat sayang sekali dengan anak bungsu saya yaitu Rama dia memeluk dan menciumnya kebetulan beliau itu juga anak-anak saya saya ajak saya saya kira saya tidak bisa melanjutkan lagi ceritanya karena saya tidak tahan lagi untuk meneteskan air mata sekian dulu sahabat-sahabat saya semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Halima atas puisinya yang indah dan seperti sudah diduga biasanya kalau bicara Pak Johan pasti meneteskan air mata sekarang Mas Ulil silakan sebagai penutup acara ini terima kasih Mas Elza selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya itu ya tentu saja punya pengalaman banyak tentang Pak Johan ya tetapi kesaksian teman-teman tentang Pak Johan itu terus terang merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah saya dengar dan itu menambahkan rasa hormat saya kepada Pak Johan pada malam hari ini beliau ini memang orang luar biasa Gus Dur luar biasa Cak Nur luar biasa Kang Jala luar biasa tapi Pak Johan luar biasa dengan cara yang berbeda yang tidak sama dengan tokoh-tokoh yang saya sebut sebelumnya jadi saya nggak bisa menggambarkan bagaimana luar biasanya Pak Johan itu ya kita bisa bisa membicarakan di lain kesempatan tapi yang bagi saya itu selama mendengarkan kesaksian teman-teman ini yang terpikir oleh saya adalah satu hal bagaimana bisa muncul manusia seperti ini dan bagaimana kita bisa mereproduksinya kembali itu pertanyaan yang tersterang mengganggu saya tentu saja menghasilkan orang yang sama dengan Pak Johan mungkin susah tetapi ini adalah tantangan terbesar bagi kita semua apakah hari-hari ini itu anak-anak muda itu punya kesempatan untuk menjadi Pak Johan kembali ataupun kalau tidak sama ya mungkin mirip-mirip apakah tersedia ruang-ruang untuk bisa menjadi orang seperti Pak Johan nah menjadi orang seperti Pak Johan itu menurut saya intinya seperti diungkapkan dalam buku yang berisi kumpulan tulisan untuk mengenang Pak Johan itu yaitu Pak Johan sebagai pelintas batas jadi apakah sekarang ini tersedia ruang-ruang baik di kampus maupun di luar kampus yang membuat orang bisa punya etos melintasi batas itu terus terang mengganggu saya kesan saya hari-hari ini adalah pertama orang takut melintasi batas karena kalau melintasi batas itu dianggap menyalai pakem-pakem agama dan juga dimusuhi oleh sesama orang beragama artinya sesama muslim misalnya kalau ada muslim melintasi batas dia akan dimusuhi oleh teman-teman sesama muslim itu pertama yang kedua melintasi batas hari-hari ini itu tidak membawa kebanggaan saya masih bisa merasakan generasi yang tumbuh tahun-tahun 90-an 80-an 90-an itu melintasi batas itu suatu kebanggaan anak-anak muda itu ketika terlibat dalam diskusi dalam pergumulan yang melintasi batas-batas agama dan kelompok itu merasa bangga dan menemukan sesuatu yang eye opening yang membuka mata saya merasakan itu karena saya bagian dari generasi itu nah sekarang itu melintasi batas itu bukan sesuatu yang membawa kebanggaan karena mungkin insentif sosial politiknya nggak ada sekarang nah kesimpulan saya adalah makin sulit hari ini itu melahirkan manusia Johan makin sulit artinya manusia yang mampu dan berani melintasi batas mungkin ada orang-orang yang berani melintasi batas tetapi karena hukuman-hukuman sosial betul-betul besar orang akhirnya mundur orang akhirnya mundur dan untuk itu makanya malam ini saya meneteskan air mata bukan sekedar karena mendengarkan kesaksian yang sedih tetapi lebih-lebih karena saya merasa makin sulit menciptakan manusia Johan ke depannya yang mudah itu menciptakan muslim kristen hindu itu mudah itu menjadi orang beragama yang soleh secara internal itu mudah banget karena saranannya banyak lembaganya banyak dan ada triliunan budget yang disediakan kemenang untuk itu tapi menciptakan manusia Johan enggak ada budgetnya enggak ada itu Anda aja cek di kemenang itu budget untuk dialog antaragama itu sedikit banget tapi kalau budget untuk madrasah itu banyak banget jadi menurut saya negara pun juga tidak terlalu berkepentingan atau tertarik memfasilitasi lahirnya manusia Johan jadi ini yang membuat saya terus terang meneteskan air mata karena saya itu saya mungkin saya apa ya saya merasa saya punya kecintaan yang genuine dan otentik kepada kaum minoritas saya merasakan itu dan saya berhutang budi kepada Pak Johan karena saya punya kecintaan itu selain pada Gustur Gustur dan Pak Johan itu menanamkan kecintaan yang otentik pada diri saya kepada Ahmadiyah pertama kedua kepada Syiah dan ketiga kepada kelompok minoritas yang lain pada umumnya saya mencintai kelompok minoritas ini secara otentik bahkan saya pernah membuat satu definisi tentang siapa sih orang muslim itu saya katakan orang muslim adalah setiap orang yang mengucapkan syahadat apapun madhabnya karena itu bagi saya Ahmadiyah muslim siapapun orang yang bersyahadat adalah muslim terus terang inspirasi saya itu Pak Johan meskipun Pak Johan mungkin tidak seperti Cak Nur yang sosok panggung Gustur juga sosok panggung Pak Johan itu sosok di balik panggung tetapi karena dia di balik panggung dia hadir di mana-mana pertanyaan saya tadi itu bagaimana menciptakan manusia Tuhan saya tidak tahu jawabannya tapi semoga ada sesuatu musizat di masa depan sehingga lahir Johan kembali terima kasih Mas Elza Mas Budi atas inisiatif malam ini terima kasih mas Ulin sungguh apa yang dikatakan Ulin saya kira betul-betul merupakan apa ya mungkin tanggung jawab kita ya untuk bisa bagaimana memungkinkan sehingga apa yang tadi Ulin sebut sebagai mencari manusia seperti Pak Johan itu bisa tumbuh dan berkembang lagi di era sekarang yang tantangannya agak beda baik terima kasih Ulin Ibu Bapak sekalian sahabat-sahabat Pak Johan akhirnya kita sampai juga pada penghujung acara saya ingin minta maaf karena waktunya menjadi molor satu jam dan ini apa namanya mungkin merupakan suatu tanda tentang kerinduan kita pada sosok Pak Johan karena kita begitu asik tadi mendengar dan juga bisa mendapatkan dari kesaksian-kesaksian teman-teman kalau boleh saya membuat satu closing statement tentang apa yang tadi Bapak Ibu sekalian kemukakan saya kira paling tidak ada dua hal yang kita tadi banyak perbincangkan pertama terkait dengan pribadi Pak Johan yang luar biasa dan itu merupakan teladan buat kita semua buat generasi sekarang generasi ke depan yang Pak Johan punya keunikan-keunikan dibandingkan tokoh-tokoh atau guru bangsa yang lain dan yang kedua adalah peran Pak Johan yang penting sekali dan sangat menentukan terkait dengan tadi kita mendengar banyak kesaksian soal pembaruan Islam soal bagaimana Pak Pak Johan membangun penih-penih dialog antar agama antar iman dan juga hal yang yang sangat khas dari Pak Johan adalah advokasinya usahanya yang sungguh-sungguh dalam pemenuhan hak-hak konstitusional kelompok-kelompok atau organisasi agama minoritas di Indonesia saya kira ini sesuatu yang akan dikenang oleh banyak sahabat-sahabat Pak Johan karena banyak terjadi perubahan dalam 10-20 tahun belakangan ini terkait dengan persoalan-persoalan yang pada masa Pak Johan mungkin sesuatu yang merupakan kondisi diskriminasi intoleransi dan seterusnya sekarang sedikit-sedikit sedang berubah dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya menjadi satu perkembangan yang akan tambah baik sehingga di Indonesia yang kita banggakan sebagai negara yang majmuk dan juga toleransinya kuat itu bisa sungguh-sungguh terwujud jadi saya akan mengakhiri pertemuan kita malam ini kita berdoa semoga Pak Johan bahagia di sana dalam cahaya ilahinya dan kita semua akan bisa meneruskan gagasan-gagasan yang sudah disemai Pak Johan baik Ibu Bapak sekalian sebelum menutup acara mengenang Pak Johan malam ini mungkin kita akan foto bersama dulu untuk kenang-kenangan sehingga kita bisa simpan dari acara ini mohon boleh dibuka videonya sehingga kita bisa foto Anik oke ya siap oke silahkan Anik oke Anik Anik suaranya enggak jelas dimut Anik suaranya tidak terdengar imut itu oke Mas sudah Anik oke terima kasih Anik oh ya ini ada ini sedikit acara ini ada di Youtube kita rekam di Youtube jadi nanti sewaktu-waktu jika ingin melihatnya silahkan klik di Youtube kita esoterika seperti yang ada di dalam flyer oke baik Ibu Bapak sekalian saya atas nama teman-teman Panitia ada Elsa ada Ilma ada Anik dan beberapa kawan lagi yang lain mengucapkan terima kasih atas sharing dari Ibu Bapak sekalian yang membuat kita merasakan kerinduan pada Pak Johan karena kita tahu bagaimana Pak Johan kiprahnya dan apa yang Ibu Bapak sekalian tadi kemukakan itu merupakan kiprah Pak Johan yang kita tahu kita alami tapi karena Pak Johan sudah meninggalkan kita jadi kita mungkin agak lama kita tidak mendengarnya kembali dan malam ini kita mendengar ini memberikan kita satu memori muncul memori kebersamaan dengan Pak Johan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian kita akan berjumpa lagi mungkin di dalam pertemuan-pertemuan lain untuk mengenang Pak Johan atau guru-guru kita yang lain salam sehat selalu dan terima kasih oke ya terima kasih Assalamualaikum terima kasih amin semuanya semuanya terima kasih semuanya terima kasih Mbak Sil Mas Deddy terima kasih Ibu Nasrin Pak Pontoh terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Assalamualaikum 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 ada yang nama Bu Hindun Seknek Pak Johan selalu menyebut-nyebut Mbak Hindun terima kasih di tanggal 17 Pak Johan kalau telpon aku Mbak Silvana coba tolong kontak Bu Hindun katanya oh rupanya Ibu Nyan baru lihat saya lagi Bu ya ini Mbak Silvana iya ada indah tadi indah mana indah terima kasih